Dewa Darah Zhang Fan mendengarkan penjelasan si penjudi tua. Ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat untuk mencoba. Setelah mencapai Golden Core Stage, dia belum pernah bertemu dengan Master Sejati selain Grand Elder dari Lost Clan, apalagi para elit dari generasi muda. Dewa Darah di hadapannya ini adalah yang pertama. Setelah mengamati Dewa Darah, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dia tersenyum dan berkata, Dewa Darah, avatarmu ini biasa saja. Beraninya kau berbicara padaku. Putra Dewa Darah di depannya juga merupakan klon. Hmm, Yinglong, apakah kamu sudah lama meninggalkan rumah? Apakah kamu sudah lupa dengan trik teman lamamu? Wajah pucat Dewa Darah memancarkan sedikit keganasan. Dewa Darah memiliki ribuan avatar, dan setiap avatar sama saja. Bukannya kita belum pernah bertarung sebelumnya. Apa kau sudah lupa? Huff, itu masa lalu. Kalau kamu tertarik, ayo bertarung lagi. Tapi, Dewa Darah, bagaimana penjudi tua itu menyinggungmu? Mengapa kau datang sendiri? Zhang Fan segera mengganti topik pembicaraan. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Dewa Darah di hadapannya jelas sangat mengenal avatar formasi inti miliknya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terbongkar jika dia berbicara tentang masa lalu. Dia tidak peduli apakah dia terbongkar atau tidak. Namun, setelah melihat reaksi si penjudi tua dan Dewa Darah, dia tiba-tiba punya ide. Intuisinya mengatakan bahwa identitas avatar ini masih bisa digunakan, jadi dia tidak ingin mengungkapnya secepat ini. Bagaimana dia menyinggung perasaanku? Jika aku tidak membunuh bajingan ini hari ini, aku akan mengambil jiwanya dan membuatnya jatuh ke laut darah selamanya. Itu tidak akan mampu menghilangkan kebencian di hatiku. Ekspresi Dewa Darah tampak kaku, tetapi kata-katanya seperti terjepit di antara giginya. Kata-katanya sangat dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa sadar menoleh ke arah si penjudi tua, Zhang Fan sangat penasaran tentang apa yang telah dilakukan orang tua ini hingga membuat Dewa Darah sangat membencinya. Saya tidak bersalah. Penjudi tua itu agak gelisah ketika mendengar Dewa Darah dan Ying Long mengenang. Sekarang setelah dia ditatap oleh Zhang Fan, dia langsung merasa dirugikan. Aku hanya melukai beberapa pelayan saat aku melarikan diri. Aku bahkan tidak membunuh satu orang pun. Melihat penjudi tua itu tampak seperti ingin mencungkil jantungnya, Zhang Fan pun mempercayainya. Saat dia melihat Dewa Darah, dia tiba-tiba tertawa aneh. Ying Long, kalau dipikir-pikir, sudah beberapa dekade sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu belum melihat koleksiku, kan? Hari ini aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Suara Dewa Darah dipenuhi dengan perasaan aneh, tetapi tindakannya bahkan lebih aneh. Sambil berbicara, dia merogoh dadanya untuk menutupi mata dan telinganya. Kemudian, dia mengeluarkan tiga lampu putih susu. Ini. Ketika Zhang Fan melihat wujud asli ketiga benda itu, ekspresinya langsung berubah. Haha, ini koleksiku. Bagaimana menurutmu, Saudara Ying Long? Apakah kamu tertarik? Saat Dewa Darah tertawa terbahak-bahak, tiga lampu putih melayang di udara dan perlahan-lahan meregang. Mereka adalah tiga orang. Puluhan kaki di depan Zhang Fan, ketiga, cantik, itu melayang tertiup angin. Kadang-kadang, saat angin bertiup kencang, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak membungkuk. Kepala mereka terbenam di selangkangan, dan rambut panjang mereka mencapai telapak kaki. Mereka tampak seperti hantu. Jika tindakan semacam ini dilakukan oleh seorang wanita cantik yang lembut dan tampak tanpa tulang, tentu saja akan menyenangkan mata. Namun, ketiga, wanita cantik, di depannya ini tidak hanya tanpa tulang, mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun daging dan darah. Yang mengejutkan, mereka adalah tiga potong kulit manusia. Kulit yang dicat cantik, Zhang Fan telah mendengar pepatah ini berkali-kali, tetapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri. Meski kulit ketiga wanita cantik ini tidak terasa seperti daging dan darah, dilihat dari kontur wajah, kulit, dan lekuk tubuhnya yang datar, mereka semua merupakan wanita cantik yang langka dan tiada taraf. Yang tersisa dari keindahan itu hanyalah sepotong kulit manusia, yang berkibar di udara seperti bendera. Ying Long, lihat apa yang dilakukan temanmu. Dewa darah menatap lurus ke depan. Meskipun dia berbicara dengan Zhang Fan, tatapannya selalu tertuju pada tiga potong kulit manusia. Kelembutan dan fanatisme di matanya terlihat jelas. Lihat alis ini, patah. Lihat kaki ini, pakunya patah. Dan tangan ini, ada bercak darah. Suara yang sangat dingin, tetapi ada juga sedikit kelembutan di dalamnya. Saat dia menyebutkan kekurangan dari tiga potong kulit manusia, penyesalan dan kengganan seperti itu, seolah-olah harta karun tertinggi telah dirusak dengan kasar oleh seseorang. Tidak semuanya sempurna. Setelah beberapa saat, dewa darah mendesah pelan. Telapak tangannya yang pucat dan tak berdarah membelai kulit manusia dengan lembut, tanpa ada satu detail pun yang terlewat. Kelembutannya seolah-olah dia sedang membelai istri barunya. Saudara Ying Long, apakah menurutmu dia pantas mati? Ketika kata, mati, diucapkan, kelembutan itu sudah tidak ada lagi. Aura berdarah dan kejam langsung memenuhi udara, meliputi area seluas beberapa ratus kaki. Orang pertama yang menanggung beban serangan itu adalah penjudi tua dan Zhang Fan. Apakah dia pantas mati? Jubah emas gelap itu berkibar tanpa angin, dan aura mengerikan menyeruak keluar. Aku tidak tahu. Bum, api merah kemasan itu menyala seperti obor raksasa dan membumbung tinggi ke angkasa, seakan-akan hendak membakar langit. Saya hanya tahu. Aura berdarah dan kobaran api saling bertabrakan, menciptakan suara mendesis. Di tengah tabrakan, riak-riak tak terlihat menyebar seperti seseorang telah melemparkan batu ke permukaan air yang tenang. Dewa darah, kau sudah gila karena berkultivasi. Api membumbung ke depan bagaikan embusan angin, dan aura darah memadat bagai gelombang di lautan darah. Dalam waktu singkat, Zhang Fan dan Dewa Darah tidak bergerak, dan ekspresi mereka tidak berubah. Mereka hanya menggunakan aura dan mantra mereka untuk menyerang, tetapi hasilnya seri. Dengan jarak di antara keduanya sebagai pusat, seluruh dunia berubah menjadi dunia darah dan api, seolah-olah yin dan yang telah terpisah. Ekspresi mereka berdua berubah seketika. Dewa darah terkejut. Menurutnya, Avatar, Ying Long, hanya berada di tahap awal alam formasi inti. Bagaimana mungkin bisa melawannya? Zhang Fan tampak serius. Dewa darah benar-benar tidak menggertak. Meskipun tampak seperti Avatar, mantra-nya berada pada tahap akhir alam formasi inti, jauh lebih tinggi daripada penjudi tua itu. Bahkan kepala tetua suku sisa hanya berada pada level ini. Jika bukan karena karakteristik khusus dari Golden Sun Flame dan dukungan dari Golden Crow, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hahaha. Setelah merenung sejenak, Blood God tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi warna merah darah murni. Dia tiba-tiba menempelkannya ke salah satu kulit yang dicat. Ying Long, biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Sebelum suara itu menghilang, kulit cantik yang dicat itu tiba-tiba menjadi montok seolah-olah tertiup oleh embusan angin. Dalam sekejap mata, dia tidak berbeda dari orang biasa. Yang mengesankan, dia adalah wanita yang menawan dan menawan. Meski matanya tak bernyawa dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia hanyalah cangkang kosong, tubuh telanjangnya saja sudah cukup untuk memikat jiwa seseorang. Dewa darah tidak merasa puas. Dia membuka mulutnya dan meniup ke arah si cantik. Begitu udara keluar dari mulutnya, erangan sedih terdengar di udara. Seperti seorang wanita cantik yang berguling-guling di tempat tidur. Sulit untuk mengatakan apakah dia kesakitan atau gembira. Ki berputar-putar di udara, samar-samar membentuk bayangan seorang wanita yang sedang berjuang. Segera setelah itu, dia menerkam dan memasuki tubuh kulit terlukis. Jiwa. Zhang Fan mengerutkan kening dan langsung menyadari apa yang ada di aliran udara itu. Itu adalah jiwa seorang wanita muda, tetapi terpenjara di tubuh dopelganger ini. Sekarang, dia mengerti apa harta karun sebenarnya milik dewa darah. Pada saat ini, sepasang mata tak bernyawa itu tiba-tiba menyala. Ah. Awalnya, dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Kemudian, tubuh indah yang melayang di udara itu tiba-tiba menjerit. Dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, mencoba menutupi bagian pribadinya. Lalu, mungkin dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukanlah tubuhnya, jeritan wanita itu berhenti tiba-tiba. Dia berdiri terpaku di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak buruk, kan? Mata dewa darah penuh dengan oksesi saat dia berteriak. Hmm. Wajah Zhang Fan menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan tidak menjawab. Seperti yang pernah dicemohnya sebelumnya, dewa darah ini telah berkultivasi begitu banyak hingga menjadi gila. Dia memiliki semacam fanatisme yang tidak normal. Ketika dia melihat wanita dengan kulit yang dicat, sorot matanya bahkan lebih gila daripada penjudi tua itu. Guru, guru. Jangan kirim Yuji kembali. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Wanita berkulit dicat yang tadinya berdiri di udara tiba-tiba berteriak dengan gila. Ia melemparkan dirinya ke arah dewa darah dan memeluk pahannya. Senyum aneh terpancar di wajah dewa darah. Dia mengangkat kakinya sedikit dan berkata dengan penuh minat, Kau tahu apa yang harus dilakukan. Bagus sekali. Aku tidak akan membiarkanmu kembali. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukan segalanya. Menjelang akhir, ucapan wanita bertopeng itu menjadi agak tidak jelas. Ketakutan dan harapan saling terkait. Tiba-tiba, dia mengangkat sepatu bot dewa darah dan menjulurkan lidah ungunya untuk menjelatinya. Hahaha. Dalam sekejap, tawa liar dewa darah bergema di angkasa, memperlihatkan kenikmatan tak terkendali dewa darah. Tiba-tiba, tawa itu berhenti. Dewa darah menendang wanita yang melayaninya. Dia tidak menatapnya lagi. Sebaliknya, dia menatap penjudi tua itu dan berkata dengan kebencian. Aku punya tiga belas wanita seperti dia, tapi kau telah menghancurkan tiga dari mereka. Bagaimana aku bisa melampiaskan kebencianku jika aku tidak mengolok-olokmu? Penjudi tua itu menggigil di bawah tatapan penuh kebencian, lalu dia mendengar dewa darah berkata, itu tidak sempurna, itu tidak sempurna. Apa gunanya menyimpannya? Begitu suara itu jatuh, warna darah yang tak terbatas itu tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Gelombang itu naik dan turun, menenggelamkan dua kulit yang masih dicat dan wanita itu. Pada saat itu, Zhang Fan dengan jelas melihat sekilas kengerian di wajah wanita berkulit dicat bernama Yuji, lalu berubah menjadi rasa lega yang kuat. Dia tidak melawan, meronta, atau bahkan berteriak. Sebaliknya, dia membuka lengannya setengah seolah ingin memeluk lautan darah. Gelombang besar itu berlalu dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. 442 Sayang sekali, sayang sekali. Dia menyerang tanpa peringatan dan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Sekarang setelah debu mengendap, wajah dewa darah menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal seolah-olah hatinya sedang sakit. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, dan ekspresinya berubah lagi. Dia menggoda, Ying Long, mengapa aku merasa ekspresimu tidak benar? Mungkinkah hatimu sedang sakit? Ya ampun, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Ying Long, kamu orang yang penyanyang. Kamu bahkan bisa menoleransi harimau betina Yin Heng, dan akhirnya kamu punya anak perempuan, tetapi kamu bahkan tidak tahu nama marga siapa yang akan dia gunakan. Hahaha, tatapan mata dewa darah yang ceria tak pernah lepas dari wajah Zhang Fan saat dia tertawa terbahak-bahak. Awalnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi, tetapi perlahan-lahan, wajahnya menegang seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak dapat dipercaya. Baru kemudian senyum muncul di wajah tenang Zhang Fan. Dia berkata dengan santai, Dewa darah, bukankah kamu melakukan ini untuk membuatku marah? Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, tapi kau masih belum juga membaik. Kau mengecewakanku. Hmm. Saat Zhang Fan selesai berbicara, tawa dewa darah tiba-tiba berhenti, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, Zhang Fan sudah memikirkannya. Entah bagaimana dia menghadapi wanita berkulit pucat itu atau bagaimana dia memperlihatkan bekas luka Ying Long, dia sudah memahami kepribadian Ying Long dan ingin membuatnya marah hingga kehilangan akal sehatnya. Dewa darah tampak gila, tetapi sebenarnya dia sangat teliti. Di permukaan, dia jelas lebih kuat, tetapi dia masih menggunakan semua metodenya. Tidak heran dia terkenal dan masih bisa berkeliaran dengan bebas sampai sekarang. Itu memang bukan hanya karena dia memiliki master alam jiwa baru lahir. Pemilik asli Avatar Core Formation, Ying Long, seharusnya adalah orang yang sangat emosional dan mendominasi. Kepura-puraan bloodgat ditujukan pada kepribadiannya, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah orang lain. Melakukan hal ini di depan Zhang Fan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Ying Long, kamu. Dewa darah mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Zhang Fan. Dewa darah, kepingan emas murni matahari itu masih ada padamu, kan? Ku dengar kau juga menerima sepotong surga api ungu emas tembaga. Saya mau dua barang ini. Tegas dan tegas, ekspresi Zhang Fan, yang selama ini tidak banyak berubah, tiba-tiba membeku. Posturnya yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya tidak berubah. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan tekanan langsung terbentuk. Serahkan mereka dan aku akan membiarkanmu pergi. Apa? Dewa darah bertanya dengan tidak percaya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, bagus, bagus. Ying Long, kamu masih sama. Kupikir aura mendominasimu telah terkikis oleh wanita itu. Haha. Di tengah tawanya yang gila, warna merah darah yang besar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyebar. Di mata semua orang yang hadir, lautan darah yang tak terbatas langsung tercermin di mata semua orang yang hadir. Ying Long, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatanmu selama bertahun-tahun hingga kau berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Ledakan. Suara gemuruh terdengar tanpa peringatan. Seolah-olah kispiritual langit dan bumi telah terbakar dalam sekejap. Namun, yang meletus bukanlah api. Sebaliknya, riak-riak tak terlihat menyebar dan berubah menjadi lautan darah yang mengamuk. Penampakan dunia tiba-tiba berubah. Beberapa saat yang lalu, dia masih melayang di udara, diselimuti cahaya redup. Saat berikutnya, dia berada di lautan darah yang tak terbatas. Di bawah kakinya, di sampingnya, di depannya, dan di belakangnya, hanya ada suara riak lengket. Itu seperti dunia yang terbuat dari darah. Melihat sekeliling, hanya ada warna merah darah. Sejauh matanya memandang, gelembung-gelembung bermunculan satu demi satu di lautan darah. Hanya aroma saripati darah yang bisa dirasakan. Guru, guru, guru. Tiba-tiba terdengar suara aneh di telinga Zhang Fan. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya. Hah. Ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Ia mengembuskan napas dan mengeluarkan suara. Api merah keemasan langsung menyelimuti tubuhnya, dan tubuh besar seekor gagak emas berkaki tiga muncul di belakangnya. Gelombang kehangatan menyelimutinya, dan suara aneh itu perlahan menghilang. Aliran darah. Itu adalah suara darah yang terus-menerus mengembun dan kemudian mengalir keluar. Jika tidak ada batasan, itu bahkan dapat mengembunkan semua darah dalam tubuhnya dalam sekejap dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Jika saat itu tiba, itu adalah saat kematiannya. Bukannya Zhang Fan tidak pernah bertemu dengan kultifator yang mempraktikkan ilmu sihir darah sebelumnya. Saat dia masih di alam pendirian yayasan, dia pernah bertarung dengan salah satunya. Namun sekarang berbeda, sihir darah putra dewa darah telah mencapai puncaknya, dan dia benar-benar dapat mengaktifkan darah seorang kultifator alam formasi inti. Itu jauh lebih mengerikan daripada orang itu saat itu. Mampu mengaktifkan dan mengendalikan aliran darah seorang kultifator alam formasi inti secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak, ini bukan lagi sihir alam formasi inti. Tidak hanya itu, yang membuat Zhang Fan serius adalah bahwa pada saat itu, persepsinya terhadap dunia luar juga terhalang oleh lautan darah yang tak terbatas. Baik itu saudara Yin atau penjudi tua, mereka semua menghilang dari pandangannya tanpa jejak. Hanya perimoling, meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, masih bisa merasakan dengan jelas lokasinya karena hubungan darah. Dalam sekejap, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa perasaan ini terasa familiar. Puluhan tahun yang lalu di medan perang Gunung Pilar Langit, ketika leluhur-leluhur Neterward berusaha sekuat tenaga di Danau Air Hitam, dan ketika Guru Tauku mempraktikan kekuatan ilahi jiwa baru lahir di Gunung Kecil Yang Tandus, kekuatan ilahi agung yang dapat mengubah dunia, mengubah ilusi menjadi kenyataan, dan mengubah dunia tiba-tiba muncul dalam benak Zhang Fan. Sihir jiwa baru lahir. Tidak. Tidak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan segera menjadi tenang. Tunggu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh ombak dari sisi kanannya. Jika menoleh ke belakang, terlihat bahwa lautan darah yang bergolak itu tampaknya telah terbelah oleh kekuatan yang luar biasa. Ada celah yang terhubung ke kehampaan, dan kepala naga berwarna darah muncul dari dalamnya. Mengaum. Dengan wajah yang ganas dan raungan binatang yang menggetarkan surga, disertai bau darah yang memuatkan, seekor naga darah, seperti naga banjir yang melompat keluar dari air, menyeret tubuh naga berwarna merah coklat yang menggeliat dan tampak membeku dengan darah, dan bergegas keluar dengan lautan darah. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan kepala naga itu sudah dekat. Cahaya spiritual berwarna darah yang korosif menutupi gelombang darah dan menutupi kepalanya. Tiba-tiba suasana menjadi tenang. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Pada saat yang sama, matahari merah muncul dari belakangnya. Di bawah sinar matahari merah, ada pantulan samar dari cermin, memantulkan tubuh kuat naga darah, dan sisiknya dapat terlihat dengan jelas. Cermin harta karun matahari besar. Kekuatan asal api yang tak berujung mengalir turun bagai air terjun, mengalir deras di sepanjang lengannya dan mengalir lurus keluar. Mengikuti momentum itu, telapak tangan Zhang Fan menekuk seperti cakar naga, menghadapi gelombang darah-naga darah, dan mengulurkannya. Dalam sekejap, raungan naga menembus segalanya dan melesat menuju langit. Meraung dan berputar, naga sembilan api tiba-tiba terbebas. Di telapak tangan Zhang Fan, sembilan kepala naga saling bergesekan, meraung, dan melesat keluar. Di belakang mereka, sembilan ekor naga disatukan di telapak tangan Zhang Fan. Momentum yang dahsyat, panas yang menyengat, dan kekuatan yang bisa membakar segalanya, itu adalah naga api sembilan. Setelah bertahun-tahun, seni sihir paling penting, mutiara naga api sembilan, direproduksi di tangan Zhang Fan. Dengan kultivasi alam formasi inti, dia akhirnya menggunakan kekuatan seni sihir ini yang hanya bisa digunakan dengan bantuan mutiara naga api sembilan. Kemana pun naga api sembilan lewat, suara runtuh dan pecah bisa terdengar. Di bawah tubuh naga, jarak 10 Zhang bagaikan tirai merah darah yang telah dipotong oleh pisau tajam, memperlihatkan warna berbeda di bawahnya. Pada saat ini, bagaikan orang yang hampir mati lemas, tiba-tiba mencium udara segar dari batu yang retak. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan ekspresi pemahaman muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, naga sembilan api yang ganas dan naga darah yang berdarah bertabrakan secara langsung. Pada saat kontak, lautan darah di sekitar naga darah menguap menjadi kabut darah yang tak terbatas dan menyebar ke sekitarnya, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Hah! Suara terkejut terdengar. Sebelum tatapan Zhang Fan dapat menembus kabut darah, dia merasakan beban di tangannya berkurang. Kekuatan asal api melonjak, dan raungan naga yang riang bergema di langit. Seolah tak ada lagi halangan, naga sembilan api mengamuk. Lautan darah di langit menguap dan berubah menjadi kabut. Di dalam kabut darah, sembilan kepala naga samar-samar terlihat, seolah-olah mereka mengejar sesuatu. Meledak. Zhang Fan fokus dan merasakan sejenak. Kemudian dia berteriak, menutupi semua oman naga. Sembilan naga api meledak, seolah-olah sebuah lubang besar telah terbuka secara paksa di langit. Cahaya berkilauan magnetik ditelan oleh awan berwarna darah, dan dunia mendapatkan kembali warna merah darahnya. Melihat ini, Zhang Fan tidak terkejut, tetapi senang. Dia tersenyum tipis. Saat naga sembilan api meledak, terdengar erangan teredam. Kemudian, suara dewa darah memasuki telinganya lagi. Yinglong, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka orang cacat sepertimu mampu menenangkan dirinya sendiri. Zhang Fan tetap tidak bergerak. Dia memejamkan mata dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku akan membiarkanmu melihat semuanya sebentar lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik, meraih paru seekor burung, dan melesat bagaikan kilat. Suara gagak terdengar saat gagak emas berkaki tiga menyatu dengan tubuhnya. Api merah keemasan meletus, dan gagak emas berkaki tiga yang tampak hidup terbang keluar dari tangannya dan menerkam ke depan. Pada suatu saat, lautan darah melonjak dan mengembun menjadi telapak tangan. Cahaya berwarna darah diam-diam keluar dari kelima jari. Cahaya berdarah dan bayangan berkaki tiga yang menyala-nyala saling bertabrakan, saling memusnahkan dan meletuskan riak-riak halus yang merusak. Dalam jangkauan tabrakan, seluruh lautan darah terkoyak. Seolah-olah banyak lubang hitam telah muncul, menyedot semua darah yang menutupi langit dan bumi. Seperti minyak yang mengapung di air. Dari sudut pandang manapun, itu tetap air. Anda harus tahu bahwa air tetaplah air, dan minyak tetaplah minyak. Ketika air berubah menjadi minyak, ia akan mencapai langit. Dewa darah, jurusmu ini hanya bisa menakuti mereka yang belum pernah melihat dunia. Jangan gunakan jurus ini untuk pamer di depan ahli. Kata-kata Zhang Fan menghina, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dengan jentikan tangannya, segel perunggu terbang ke atas dan menghantam ke bawah seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegangnya. Segel pengunci surga. Tanah, air, angin, api. Tekan. Suara yang jernih dan terang menyebar ke seluruh lautan darah. Awan dan hujan berjatuhan dan aroma lautan darah tercium di udara. Semuanya tertahan. 443. Tanah, air, angin, api. Menekan. Suara yang jelas menyebar di laut darah. Segel pengunci langit menekan ke bawah dan laut darah tampak ditekan oleh gunung-gunung, tetapi tidak tenggelam. Permukaan laut hanya tenggelam inci demi inci. Ledakan. Seolah telah mencapai batasnya, lautan merah itu tiba-tiba runtuh, dan serpihan-serpihan merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Pecahan-pecahan berwarna darah ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Satu-satunya kesamaan mereka adalah kecepatannya yang luar biasa. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dalam radius beberapa li, entah itu langit kosong atau bumi yang tertutup bebatuan, sosok mereka sudah ada di mana-mana. Kemudian, serangkaian ledakan terdengar. Awan asap dan debu meledak. Dalam sekejap, dunia berubah. Di mana-mana tampak pemandangan kehancuran. Setelah beberapa saat, debu mulai meredah. Sebanyak enam orang dibagi menjadi dua kelompok, saling berhadapan. Zhang Fan mengatur napasnya dan mendongak. Dia melihat dewa darah menatapnya dengan ekspresi ngeri. Titik cahaya merah bergerak dari perut bagian bawahnya ke dahinya lalu maju mundur. Harta karun yang bagus. Nak, ini seharusnya. Hem. Begitu pendeta tahu ku selesai berbicara, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Menurutnya, bahaya sebelumnya disebabkan oleh cahaya merah ini. Saat pertama kali memasukinya, dia merasa seperti seorang penggarap jiwa baru lahir yang dapat mengubah dunia dan mengendalikan kiroh dalam skala besar, mengubah ilusi menjadi kenyataan dan membentuk laut darah yang mengerikan. Jika memang begitu, Zhang Fan hanya bisa berbalik dan lari. Dia tidak berani melawannya secara langsung. Untungnya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sama seperti apa yang dia katakan ketika dia menggunakan segel pengunci langit untuk menghancurkan laut darah, seperti minyak yang mengapum di atas air. Kelihatannya seperti minyak, tetapi sebenarnya air. Kekuatan ilahi yang sebenarnya dari penggarap jiwa baru lahir adalah mengubah air menjadi minyak sepenuhnya. Sama seperti apa yang telah dilakukan guruku, padang pasir, lautan, hutan, dan gunung semuanya nyata. Zhang Fan sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Satu-satunya cara untuk mematahkan kemampuan ilahi semacam itu adalah berjuang untuk mengendalikan ki spiritual langit dan bumi dengan kekuatan yang lebih besar. Jika itu adalah harta karun Dharma Natal milik Zhang Fan, dia mungkin memiliki kesempatan. Namun sekarang, itu hanya angan-angan belaka. Untungnya, lautan darah milik dewa darah hanyalah ilusi. Itu seperti minyak yang mengapum di atas air. Itu tampak realistis dan kuat, tetapi tidak sulit untuk dihancurkan. Para pembudidaya formasi inti mampu menerobos penghalang tersebut dengan kekuatan kasar atau menghancurkannya dengan harta sihir tertentu seperti yang dilakukan Zhang Fan barusan. Jika seorang kultifator tahap pembentukan inti yang belum pernah melihat kultifator tahap jiwa baru lahir yang sebenarnya sebelumnya, dia mungkin benar-benar panik ketika dia terjebak dalam serangan kultifator tahap jiwa baru lahir. Alih-alih melawan, dia hanya akan berpikir untuk melarikan diri. Dalam hal itu, dia akan memanfaatkan situasi dan membunuhnya tanpa meninggalkan jejak. Dewa darah masih menggunakan tipu daya. Namun, trik ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Tanpa harta karun ajaib yang menantang surga, bagaimana mungkin kemampuan ilahi yang begitu nyata dapat terwujud. Bahkan Zhang Fan, yang telah mengalaminya secara langsung, hampir tertipu. Dewa darah, apa nama harta ini? Tatapan mata Zhang Fan tidak meninggalkan cahaya merah yang memudar di dalam tubuh dewa darah. Seolah-olah dia tidak sedang dalam pertempuran hidup dan mati. Ketika dia menanyakan hal ini, dia tidak khawatir dewa darah akan mengetahui identitasnya. Jika Yinglong benar-benar tahu tentang harta karun ini, dia tidak akan begitu ceroboh untuk memanfaatkannya. Karena itu, dia bisa bertanya tanpa khawatir. Lampu jantung api darah iblis surgawi. Yinglong, kamu seharusnya pernah mendengar tentang harta karun ini. Anehnya, meski wajah dewa darah dipenuhi amarah, dia tetap menjawab. Seharusnya aku sudah mendengarnya. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia berkata tanpa ekspresi, apakah itu diberikan oleh tuan dewa darah? Huff. Iya, itu adalah hadiah dari guru. Mungkin itu hanya ilusi, tetapi ketika Zhang Fan mendengar kata, hadiah, dia jelas merasa seperti sedang menggertakkan giginya. Dari sudut pandangnya, lampu jantung api darah iblis surgawi jelas merupakan harta dharma tingkat atas. Mengapa dewa darah mengatakan bahwa ada yang lebih dari itu? Yang disebut api darah adalah sejenis api dari dao darah. Api ini memiliki efek menahan tertentu pada semua makhluk yang memiliki darah. Dapat dikatakan bahwa api ini adalah api yang unggul. Apa yang sebenarnya ia pedulikan bukanlah ini, melainkan nama harta karun itu. Lampu hati. Ini adalah lampu hati kedua yang pernah dilihatnya selama kurun waktu ini. Mungkinkah di antara keduanya? Yinglong, kamu benar-benar santai. Tidakkah kamu lihat bahwa temanmu akan segera mati? Dewa darah tampaknya telah pulih dari keterkejutan karena laut darah pecah. Dia mendapatkan kembali suaranya yang aneh dan berbicara dengan nada yang aneh. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, membiarkan si penjudi tua berteriak seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Saya mengatakannya. Aku menginginkan esensi surga api ungu emas tembaga dan matahari emas. Serahkan kedua benda itu dan aku tidak akan mempersulitmu. Nada bicara Zhang Fan setenang air dan sama sekali tidak menyebut nama penjudi tua. Seolah-olah targetnya adalah Dewa Darah. Anda, Dewa Darah baru saja membuka mulutnya ketika situasinya berubah. Ledakan. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Matahari dan bulan muncul dalam satu lengan, menutupi langit dan menciptakan hembusan angin. Si penjudi tua dan ketiga saudara Yin berada di pusat angin ini. Pada saat ini, ketiga saudara Yin berdiri dalam posisi berkaki tiga dan terus bergerak sedikit dengan irama khusus. Setiap kali mereka bergerak, sedikit hawa dingin akan muncul entah dari mana dan menyelimuti mereka. Di balik aura dingin ini, tampaknya ada penghalang tak kasat mata yang menyelubungi dan menekan ruang di antara ketiga bersaudara itu, yang memaksa si penjudi tua tidak dapat menunjukkan separuh kekuatannya. Ia bahkan harus menghindari mantra jahat dan kemampuan ilahi dari ketiga bersaudara itu dari waktu ke waktu. Ia segera berguling dan merangkak, tampak sangat babak belur dan kelelahan. Wah, wah, wah. Cangkir dadu dan dadu milik si penjudi tua menari-nari di udara, menghalangi dan menghindar. Dia terus berteriak dan lambat laun tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, angin menciptakan daya isap. Si penjudi tua baik-baik saja, tetapi ketiga saudara Yin melayang dan kehilangan posisi mereka. Haha. Hembusan angin bertiup, si penjudi tua tampaknya merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat lengan kiankun berkibar seperti spanduk yang menutupi langit, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia telah banyak menderita akibat hal ini sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaannya. Kekuatan hisap dari universe sleeve menyala. Ketiga saudara Yin tidak tersedot seperti yang diharapkannya. Mereka hanya kehilangan posisi mereka sejenak dan kemudian kembali normal. Itu sudah cukup. Tepat saat ketiga bersaudara itu mengubah posisi mereka, cahaya dingin yang tampak seperti penjara menghilang. Si penjudi tua itu cerdas. Dengan sekejap, ia melarikan diri dari pengepungan. Begitu dia melarikan diri, dia langsung melihat ke arah Zhang Fan dengan heran, tidak mengerti mengapa dia menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Penjudi tua, bisakah kalian berdua melakukannya? Si penjudi tua tertegun sejenak sebelum pandangannya menjadi gelap. Seekor burung besar terbakar dengan api merah keemasan, dan bulu ekor emas berkelebat di belakangnya. Burung itu berubah menjadi pelangi, dan serangkaian ledakan terdengar. Burung itu sebenarnya sedang bertarung dengan yang tertua dari tiga bersaudara Yin, Yin Tian. Selain itu, jelas bahwa si penjudi tua berada di atas angin, dan itu memaksa Yin Tian ke titik yang sangat dirugikan. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan sisi kedua bersaudara itu. Itu peri moling. Teknik transformasi pelangi peri moling terlalu cepat. Pada saat kedua saudara Yin bereaksi, kakak tertua mereka telah bertarung dengan peri moling di langit. Ketika mereka hendak membantu, mereka melihat penjudi tua berdiri di depan mereka dengan cangkir dadu dan senyum aneh. Dalam sekejap, kepahitan merayapi wajah mereka. Tanpa serangan gabungan dari mereka bertiga, dengan kultivasi mereka di tahap awal alam pembentukan inti, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan penjudi tua itu bahkan jika mereka bertarung dua lawan satu, apalagi membantu kakak laki-laki mereka. Bagus. 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 Yinglong, kamu benar-benar sudah berkembang. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata. Ketika Dewa Dara bereaksi, itu sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Pada saat itu, dia gagal mengganggu pikiran Sang Fan. Dan sebaliknya, dia ditenangkan oleh kata-kata Sang Fan. Serangan mendadak itu berhasil. Bahkan dengan kelicikannya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kau menyanjungku, Dewa Dara. Kau juga tidak buruk. Sentuhan ejekan melintas di wajah Sang Fan. Dia lalu mengangkat tangannya dan meledakannya. Ayo, biarkan aku merasakan seni ilahi Dewa Darahmu, lampu jantung api darah. Di tengah telapak tangannya, sebuah titik terang dan berkilau tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Titik itu adalah kristal merah menyala dengan api berbentuk hati yang menyala di atasnya. Hati Naga Api Raungan naga yang bahkan lebih keras dari sembilan naga api sebelumnya tiba-tiba mengguncang langit dan menyebar jauh. Diringi dengan raungan naga, tubuh besar naga api primordial muncul di udara, melingkar dan melihat ke bawah dari atas. Aura dan keagungan naganya terungkap. Kecuali Sang Fan, semua orang merasakan jantung mereka berdebar tanpa sadar. Naga Langit Purba Wajah Dewa Darah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak berani ceroboh. Cahaya darah muncul dan bayangan darah muncul. Dia tiba-tiba mundur beberapa ratus kaki. Begitu dia menghindari serangan itu, dia muncul kembali dengan ekspresi serius. Dia meletakkan satu tangan di dadanya dan tangan lainnya di depannya. Dia menjentikan jarinya tiga kali. Menjentikan jarinya adalah tindakan sederhana, tetapi sangat serius saat Dewa Darah melakukannya. Seolah-olah dia sedang menjentikan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia tidak berani ceroboh. Melihat betapa berhati-hatinya dia, Sang Fan untuk sementara waktu melupakan ide menggunakan seni ilahi yang lain dan memfokuskan perhatiannya. Saat Dewa Darah menjentikan jarinya tiga kali, tiga cahaya darah muncul. Berbeda dari sebelumnya, ketiga lampu darah ini tidak mengeluarkan aura apapun, juga tidak tampak seperti seni ilahi. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka hanyalah tiga tetes darah yang dibungkus kristal seukuran ibu jari. Hmm, apa ini? Sang Fan sedikit terkejut. Dengan sebuah pikiran di benaknya, naga api primordial di langit tiba-tiba meregangkan tubuhnya dan mengayunkan kepalanya. Api yang mengerikan menyembur keluar, seolah-olah bima sakti telah terbalik dan menyebar seperti air yang mengalir, mengubah area dalam beberapa mil menjadi lautan api. Yinglong, cicipi seni ilahi setan darahku. Dewa darah meraung dan telapak tangannya di dada tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia memuntahkan setegup darah yang berubah menjadi kabut darah dan memercik ketiga kristal yang terbungkus darah. Ledakan. Tiga suara terus menerus terdengar, hampir tak terdengar. Kristal itu meledak dan tiga tetes darah menyembur ke udara. Dalam sepersekian detik, tiga hantu besar berdiri di tengah lautan api, berhadapan dengan naga api primordial, tak satu pun dari mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. 444. Tiga tetes darah berubah menjadi dewa iblis. Itulah yang muncul di depan Zhang Fan saat ini. Pada saat tiga tetes darah segar bersentuhan dengan udara, energi spiritual yang menutupi langit menyerbu, dan warna darah sepenuhnya diwarnai merah. Dalam sekejap mata, tiga siluet besar melesat melintasi langit dan bumi, dan aura pembantaian berdarah dan ganas melonjak keluar sambil menutupi langit dan bumi. Setan darah. Suara tau ku terdengar di benak Zhang Fan. Bahkan cermin matahari agung di belakangnya pun bergetar. Setan darah. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia dengan cepat bertanya, teknik transformasi darah iblis. Setan darah. Itu benar. Itu dia. Keseriusan dalam kata-kata ku tau tersampaikan dengan jelas dalam pikiran Zhang Fan. Dia sangat menyadari hal ini. Yang disebut Blood Demon sebenarnya adalah produk dari metode kultivasi tertinggi jalur iblis, seni transformasi darah iblis surgawi. Itu adalah kekuatan supernatural tertinggi. Dewa darah, seorang kultivator alam formasi inti, tidak dapat menggunakan teknik sekuat itu. Dia hanyalah sisa-sisa pendahulunya. Seperti yang terlihat, Blood Demon terbentuk dari Vian Blood. Vian Blood Demon tidak muncul begitu saja. Ia diciptakan oleh seorang kultivator Naschen Sol Realem yang mengolah Devil Blood Transformation Technique. Ia menggunakan darahnya sendiri sebagai pemandu dan memadatkan Nine Underworlds Vian Qi ke dalamnya. Jika seorang kultivator Naschen Sol Realem secara pribadi menggunakannya, ia hanya perlu meneteskan beberapa tetes darahnya sendiri untuk menggunakannya. Kekuatan dan kemudahannya jarang ditemukan di antara teknik tingkat atas, itulah sebabnya teknik ini terkenal. Tiga tetes darah yang disemprotkan Dewa Darah jelas ditinggalkan oleh gurunya, Dewa Setan Darah, yang merupakan seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Mungkin itu ditinggalkan untuk melindungi muridnya. Ada yang salah. Zhang Fan menatap ketiga Dewa Iblis itu dengan ekspresi serius. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ketiga Blood Demon itu berdiri di tengah kobaran api yang dimuntahkan oleh naga api primordial. Meskipun tidak apa-apa, jika kobaran api itu mengjilat mereka, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, teknik itu akan runtuh pada akhirnya. Jelas saja Dewa Darah tidak dapat mengendalikan ketiga Dewa Iblis. Ini sebenarnya cukup normal. Jika seorang kultivator formasi inti dapat mengendalikannya, maka selama seorang kultivator jiwa baru lahir yang mengolah teknik transformasi darah Iblis memberikannya kepada murid-murid mereka, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak merasa lega. Dewa Darah sangat licik. Karena dia berani menggunakannya, dia pasti punya cara untuk mengendalikannya. Kalau tidak, harta karun ini akan sia-sia. Seperti yang diharapkan, Dewa Darah tertawa terbahak-bahak setelah tiga Dewa Iblis terbentuk. Yinglong, apakah kamu tidak tahu kekuatan lampu jantung api Darah Iblis Langit? Tuan Muda ini akan membiarkan Anda mengalaminya sekarang. Di tengah tawanya yang keras, pakaian di depan dadanya tiba-tiba robek, memperlihatkan dadanya yang pucat pasi. Kemudian, dadanya membengkak, dan bola api merah darah muncul. Di tengah kobaran api, lampu pikiran samar-samar terlihat. Dalam sekejap, beberapa mil di sekitarnya dipenuhi dengan aroma harum. Lampu jantung api Darah Iblis. Mata Zhang Fan terfokus pada lampu hati. Begitu lampu jantung api Darah Iblis muncul, lampu itu menyerap semua cahaya seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya di dunia. Bahkan Dewa Darah, yang memegangnya, pun dibayangi olehnya. Hah! Sementara Zhang Fan sedang menonton, Dewa Darah berteriak dan memuntahkan setegup darah ke lampu jantung. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya, mengabaikan kobaran api yang mengerikan, dan menempelkannya ke lampu jantung. Dalam sekejap, telapak tangannya berubah menjadi arang. Pada saat yang sama, lampu jantung api Darah Iblis bergetar seolah-olah bernapas dan menyemburkan tiga aliran api darah. Ketiga aliran api darah itu lenyap dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah terhubung dengan tiga Blood Demon. Seperti boneka, ketiga Blood Demon langsung hidup kembali setelah tiga aliran api darah terhubung. Mereka meraung ke langit secara serempak. Wajah mereka ganas, dan mulut mereka menganga lebar. Riak-riak takasat mata mengalir keluar dengan kepala Blood Demon yang terangkat sebagai pusatnya. Sasaran mereka adalah naga api purba. Oh tidak! Aku dapat! Zhang Fan dan Pendeta Tao Ku berbicara pada saat yang sama. Kemudian, Zhang Fan tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan Pendeta Tao Ku. Tubuhnya bergetar, dan energi spiritual dalam tubuhnya langsung meningkat ke puncak. Wujud Dharma gagak emas di belakangnya berkokok di langit, dan api emas yang menyelaukan langsung menutupi tubuhnya. Api matahari emas. Pada saat kritis ini, Zhang Fan mengaktifkan Golden Sun Flame tanpa ragu-ragu. Dia membalikkan tangannya, dan cabang pohon yang berkilau dan tembus cahaya, yang tampaknya diukir dari kristal merah yang paling sempurna, jatuh ke tangannya. Sembilan Lampu Bertengger. Dalam sekejap, dia menggunakan semua keahliannya. Pada saat ini, naga api primordial yang dibentuk oleh hati naga api telah bertabrakan dengan tiga dewa iblis. Dalam sekejap, langit dipenuhi api dan raungan naga. Keempat raksasa itu berguling-guling, dan langit serta tanah dipenuhi dengan kis spiritual yang kacau. Beberapa saat yang lalu, separuh lengan Blood Demon terkoyak. Meskipun lengan itu tumbuh kembali dalam sekejap, lengan itu tampak menyusut sedikit. Saat berikutnya, primordial fire dragon langsung terseret oleh ekornya dan terbanting keras ke tanah. Dalam sekejap, area dalam radius puluhan kaki berubah menjadi lautan api. Tanah dan pasir di tanah mengembun menjadi kristal hitam atau transparan di bawah panas yang mengerikan. Sebelum sempat bangkit, tiga Blood Shadow menerkamnya dan bertarung di tanah. Mereka bertarung dari tanah ke udara, lalu kembali ke tanah lagi. Dalam sekejap, pertarungan yang seimbang berubah menjadi pertarungan satu sisi. Naga api primordial milik Zhang Fanlah yang menjadi sasaran pemboman. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, belum tentu tidak akan kalah dengan Blood Demon yang dibentuk oleh Naschen Soul Divine Ability. Namun, jumlahnya lebih sedikit. Dalam sekejap, dengan suara keras, tubuh besar ketiga Blood Demon juga terlempar ke udara. Langit penuh debu dan api tak berujung, seperti awan jamur yang membumbung tinggi. Ketika debu mulai mereda, tidak ada jejak naga api purba antara langit dan bumi. Titik yang berkilau dan tembus pandang tiba-tiba terbang dan mendarat di tangan Zhang Fan. Itu tidak lain adalah Flame Dragonheart. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ketiga Blood Demon benar-benar meledakkan naga api primordial. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Pada saat kritis ini, Zhang Fan menenangkan pikirannya dan tiba-tiba menjadi tenang. Dengan tepukan tangannya, sembilan planet bertengger matahari berubah menjadi bayangan tak terbatas. Saat dia melambaikan tangannya, sembilan matahari membumbung tinggi di langit dan panasnya menyebar kemana-mana. Seolah-olah dalam sekejap, bawah tanah yang gelap telah berubah menjadi gurun yang terik dengan matahari yang terik dan sangat panas. Guruku, apa yang Anda temukan? Zhang Fan bertanya sambil mengendalikan sembilan cahaya bertengger matahari agar melepaskan api kemasan yang menyilaukan yang melayang di sekitar tiga setan darah seperti gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Lampu jantung api darah iblis surgawi masih memiliki tanda iblis darah tertinggi di atasnya. Singkat kata, tetapi Zhang Fan segera mengerti apa yang dimaksud ku tahu. Tidak heran ekspresi dewa darah agak aneh ketika dia menyebutkan lampu jantung api darah iblis surgawi. Ternyata inilah alasannya. Blood Demon Supreme sama sekali tidak ingin memberikan harta karun ini kepadanya. Jika dia benar-benar ingin, wajar saja jika dia menghapus tanda itu dan bahkan membantu Blood God menyempurnakannya sendiri. Apa yang dilakukannya sekarang hanyalah meminjamnya. Mungkin ada makna lain. Dalam hal itu, dewa darah tidak akan dapat menggunakan lampu jantung api darah iblis surgawi sama sekali. Yang dapat ia lakukan hanyalah menggunakan tanda dewa darah tertinggi untuk mengendalikan tiga iblis darah. Tidak heran. Zhang Fan segera mengerti. Dengan lampu pikiran di tangannya, jika dewa darah dapat melepaskan kekuatannya, dia tidak perlu membuang tiga tetes darah iblis sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang dimaksud ku tahu. Meskipun nyawanya tidak akan terancam di hadapan setan darah yang dibentuk oleh kekuatan ilahi dari tiga kultifator alam jiwa baru lahir, akan mustahil baginya untuk mendapatkan emas esensi matahari. Namun saat ini masih ada secerca harapan. Ceritanya panjang, tetapi terjadi dalam sekejap mata. Seribu pikiran melintas di benak Zhang Fan dan sebuah ide muncul di kepalanya. Tepat pada saat itu, suara gemuruh memasuki telinganya. Melihat ke atas, salah satu blood demon tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena golden sun flame. Dalam sekejap, aura berdarah menyebar dan warna merah keemasan yang terlihat oleh mata telanjang menyebar dari luka blood demon dan menutupi seluruh tubuhnya. Kalau itu makhluk hidup, pasti akan berakibat fatal. Namun, blood demon adalah makhluk yang diciptakan oleh kekuatan ilahi. Selama kidarah tidak habis, ia dapat terlahir kembali tanpa batas waktu. Bahkan ketika naga api primordial telah merobek lengannya, ia tidak terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, nyala api emas itu tampaknya tenggelam dalam lautan darah yang tak terbatas dan perlahan padam. Setan darah yang muncul kembali di depan Zhang Fan tiba-tiba menyusut tiga kali lipat. Pada saat yang sama, terdengar erangan teredam. Melihat ke belakang, wajah dewa darah tiba-tiba menjadi pucat. Ada gelombang cahaya darah di tangannya dan setan darah yang terhubung dengan setan darah tiba-tiba melonjak. Setan darah yang telah dilemahkan oleh esensi emas matahari tiba-tiba menjadi energi. Ia meraung dan laut darah yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Ketiga setan darah melakukan hal yang sama dan laut darah muncul lagi. Kali ini, bukan lampu jantung api darah iblis surgawi. Sebaliknya, ketiga iblis darah bekerja sama untuk mengeluarkan ki darah dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi lautan darah. Di laut darah ini, esensi emas matahari yang tersebar tampak begitu rapuh, bagaikan perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk dan sewaktu-waktu bisa terbalik. Melihat ini, mata Zhang Fan awalnya redup, lalu berbinar. Bagaimanapun, jumlah Golden Sun Flames terlalu sedikit. Jika dia bisa mengumpulkan cukup banyak Golden Sun Flames, bahkan jika dia tidak bisa langsung membunuh ketiga Blood Demons, dia masih bisa membakar mereka sampai darah iblis mereka habis. Namun, dia belum resmi mulai mengolah seni melahap api, jadi dia sangat membutuhkan emas esensi matahari. Bahkan sedikit saja tidak akan membantu. Namun, asal bermanfaat, ia sudah cukup mengembun. Dengan teriakan, ribuan sembilan matahari kemuliaan bergabung menjadi satu. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari ki spiritual muncul di udara. Tangan itu meraih gagangnya dan melambaikannya. Dalam sekejap, sembilan matahari melayang di langit dan Golden Crow menari-nari. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu bagaikan sangkar alami yang mengurung tiga blood demon. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan, blood demon mengamuk. Sepertinya dia akan segera keluar dari kandang. Pada saat ini, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah benda jatuh ke tangannya. Hah, ini dia. Anak baik, mengapa aku tidak memikirkan kartu truf ini? 445. Kartu truf. Anda bisa mengatakannya begitu. Zhang Fan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan yang terang meledak. Tinjunya yang terkepal seperti matahari kecil yang melompat keluar dari cakrawala dan menerangi bumi. Cahaya itu menyebar dan menutupi segalanya. Warnanya putih keemasan sejauh mata memandang. Seolah-olah matahari musim panas telah mewarnai segalanya dengan lapisan cahaya kemasan. Mengaum. Ketiga blood demon tiba-tiba meraung ke langit saat mereka bersentuhan dengan cahaya kemasan. Raungan mereka mengeluarkan suara mendesis seolah-olah es menguap di bawah terik matahari. Pergerakan mereka juga semakin keras. Kandang yang menyelubungi mereka dan membatasi pergerakan mereka untuk sementara waktu berdesir karena serangan mereka seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Hah. Pada saat ini, Dewa Darah yang merasa bangga dan percaya diri bahwa segalanya berada di bawah kendalinya tiba-tiba berseru dan menoleh. Saat itu, Zhang Fan tersenyum tipis dan mengendurkan tinjunya yang terkepal. Pelangi panjang melintas dari telapak tangannya dan langsung melintasi segalanya. Pelangi itu melesat langsung ke arah blood demon yang meraung ke langit di dalam sangkar. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat seperti apa wujud pusat pelangi emas itu. Yang mengejutkan, benda itu berbentuk bola bundar dan di dalamnya terdapat lautan api berwarna emas yang bergolak, mendidih, dan menderu. Tampaknya benda itu akan meledak kapan saja. Surga ketiga. Tepatnya, itu adalah cangkang kosong dari surga ketiga. Hari itu, ketika Zhang Fan sedang mengumpulkan daun fusang, dia dalam bahaya dan punya ide untuk menggunakan cangkang kosong langit ketiga untuk menyimpan api matahari emas di cabang pohon fusang. Itu hanya tindakan darurat, tetapi memainkan peran penting pada saat ini. Kecepatan pelangi emas itu sangat cepat. Di mata orang banyak, itu hanya kabur. Pada saat yang sama ketika sangkar itu runtuh, mutiara emas muncul di tengah tiga setan darah. Itu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti ketenangan sebelum badai. Ini. Melalui koneksi dengan api, Dewa Darah dapat merasakan ketakutan dari ketiga setan darah, tetapi dia tidak tahu apa yang membuat mereka begitu takut. Bahkan Golden Sun Flame yang mengerikan tadi tidak mampu memberikan kerusakan yang menentukan pada mereka. Mungkinkah manik emas ini mampu melakukannya? Sebelum Dewa Darah sempat menyelesaikan pikirannya, dia melihat mulut Zhang Fan terbuka dan tertutup di kejauhan. Mulut Zhang Fan bergerak lembut di depannya. Meledak. Kata, meledak tidak cukup untuk menggambarkan ketegasannya. Seolah-olah semua ki spiritual di dunia bergetar. Dalam sekejap, gendang telinga semua orang terasa perih dan otak mereka bergemuruh. Mereka menyaksikan semua yang terjadi selanjutnya dengan cara yang tercengang. Dengan mutiara emas langit ketiga sebagai pusat dan tiga setan darah sebagai pinggiran, langit dan bumi tampak runtuh saat tiba-tiba berkontraksi. Tentu saja, mustahil langit dan bumi runtuh. Itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kumpulan energi spiritual yang tak berujung di langit. Yang satu menyusut, yang satu mengembang, dan gemuruhnya menggema di seluruh dunia. Ledakan. Raungan mengerikan itu bagaikan awal mula langit dan bumi, mengejutkan semua orang. Semua orang yang mendengarnya langsung kehilangan kemampuan berpikir dan menyaksikan semua yang terjadi dengan mata hampa. Pada saat itu, lengan ketiga blood demon itu membesar dengan cepat. Sepertinya mereka akan menyentuh mutiara emas itu. Api emas yang mengerikan dan menggetarkan bumi tiba-tiba meletus dan menelan mereka dalam sekejap. Kemudian, tidak ada apapun yang bisa dilihat. Letusan tiba-tiba dari sejumlah besar api emas ini tampaknya telah menyebabkan seluruh ruang terbakar dan runtuh. Aliran energi spiritual yang kacau menghancurkan segalanya. Tanah dan batu di tanah, baik itu biji batu biru yang keras atau tanah dan pasir yang gembur, semuanya musnah menjadi debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Debu menyebar dan berubah menjadi awan jamur besar yang membumbung tinggi ke langit. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat celah muncul di lapisan awan magnetik tak berujung, yang memungkinkan awan jamur yang mengerikan ini naik ke lapisan ke sembilan. Pada saat itu, seluruh dunia seakan terhenti. Semua cahaya, suara, dan perhatian tertarik oleh awan jamur yang menutupi seluruh dunia. Seolah-olah dapat menembus langit dan bumi, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada yang dapat menggambarkan kekuatan yang meletus pada saat itu. Dengan awan jamur sebagai pusatnya, riak takasat mata menyebar. Riak itu tidak padat, juga tidak jernih, tetapi mengandung kekuatan tak terbatas. Kemanapun ia lewat, tanah, batu, binatang buas, sungai. Semua yang nyata atau tak nyata hancur menjadi bubuk. Dalam sekejap, area dalam radius beberapa kilometer menjadi zona kematian. Setelah beberapa saat, dewa darah tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang awalnya tidak berdarah menjadi sangat pucat hingga hampir transparan. Urat-uratnya yang biru dan tulang-tulangnya yang berwarna putih kekuningan dapat terlihat, tetapi tidak ada kemerahan. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Dia tidak percaya bahwa mantra monster Naschen Sol Realm telah dipatahkan, dan dia terkejut oleh kekuatan yang meletus pada saat itu. Kekuatan yang tampaknya mampu menembus seluruh dunia itu menghancurkan harga dirinya. Pada saat yang sama, senyum muncul di wajah Sang Fan. Api matahari emas di langit ketiga sangat besar dan sangat murni. Itu adalah akumulasi dari cabang fusang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih kuat daripada api seukuran kacang di langit ketiga. Jika dia bisa perlahan-lahan menariknya keluar, itu akan cukup untuk melawan tiga setan darah. Namun, itu tidak cukup untuk memuaskan kebutuhannya. Dia ingin mengalahkan atau bahkan menangkap dewa darah. Yang terpenting adalah emas matahari murni. Demi harta karun ini, dia tidak keberatan mengorbankan kartu trufnya yang satu ini. Dirinya yang sekarang sudah lama melewati era di mana ia hanya bisa mengandalkan benda eksternal sekali pakai semacam ini untuk melindungi hidupnya. Kenyataan itu ada di depannya. Kekuatan penghancur seketika dari langit ketiga tidak mengecewakannya. Debu perlahan mengendap. Di dalam jamur, tidak ada apa-apa. Hanya debu yang memenuhi langit. Debu masih runtuh, seolah-olah kekuatan yang tersisa tidak berhenti, dan masih memberikan efeknya pada tubuh mereka, terus-menerus terbelah. Pada akhirnya, itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah pemandangan yang kabur. Ketiga Blood Demon telah menghilang. Dewa darah yang arogan beberapa saat lalu telah berubah menjadi kabur. Melalui kabut, Zhang Fan Zheng dapat melihat putra dewa darah yang berwajah pucat. Tangannya gemetar hebat, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, menodai lampu jantung api darah setan langit dan mengubahnya menjadi api darah yang membara. Pada saat ini, lampu jantung api darah iblis surgawi bagaikan tauti, yang terus-menerus menghisap darahnya, seakan ingin menghisapnya hingga kering. Reaksi. Lagi pula, itu bukan harta karunnya sendiri. Dia hanya meminjamnya, jadi reaksi keras tidak dapat dihindari. Kira-kira. Ekspresi dewa darah sangat buruk. Dia meraung dan awan kabut darah keluar dari mulutnya, menutupi lampu jantung api darah iblis surgawi. Api darah itu tiba-tiba melonjak dan kemudian perlahan menyusut kembali seolah-olah telah memakan isinya. Perlahan-lahan menjadi tenang. Ya Tuhan, Kau sungguh murah hati. Api menyala di tubuh Zhang Fan saat dia bergerak maju. Dia berubah menjadi kilatan api dan mengejek. Apa yang baru saja dimuntahkan dewa darah adalah setegup darah esensi. Itu hanya bisa menjadi darah esensinya sendiri dan bukan darah avatar. Kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk menenangkan lampu jantung api darah iblis surgawi. Tidak peduli bagaimana seseorang mengolah tubuhnya, kecuali mereka benar-benar melepaskan diri dari belenggu tubuh manusia, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka hanya dapat menggunakan tiga tetes darah esensi bahkan jika mereka mencapai tahap pembentukan jiwa. Dibandingkan dengan tujuh tetes darah esensi binatang, tiga tetes darah esensi manusia memang tidak cukup. Namun, itu juga mencerminkan perbedaan bawaan dalam kekuatan fisik antara keduanya. Tiga tetes darah esensi yang sama secara alami akan memiliki efek yang berbeda bagi orang yang berbeda dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Kekuatan itu disertai dengan kerugian yang besar. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar kerugian karena dipaksa menggunakan esensi darah kelahirannya. Yinglong, jangan memaksaku. Dewa darah baru saja menghela napas lega setelah menenangkan lampu jantung api darah iblis surgawi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Zhang Fan, matanya bersinar dengan ganas. Tanpa diduga, seekor burung gagak emas berkaki tiga yang besar tiba-tiba muncul di langit sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Burung itu melebarkan sayapnya dan perlahan-lahan menutupnya. Api emas yang terang tiba-tiba meletus dan melilit burung gagak emas itu sebelum burung itu langsung menghilang di hadapannya. Dia menelan kembali kata-kata kasar yang hendak diucapkannya. Tiba-tiba muncul api seperti pelangi di depannya. Dalam sekejap mata, api itu telah mencapai ketinggian beberapa ribu kaki. Ekspresi dewa darah tiba-tiba berubah. Jika dia masih tidak mengerti tujuan Zhang Fan, maka dia tidak layak menjadi kultivator formasi inti tahap akhir. Dia melemparkan lampu jantung api darah iblis surgawi di tangannya. Api darah itu menyala dan berkelebat seolah-olah dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dia mendengar suara di langit. Sekarang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Awan itu menutupi langit dan bumi. Seolah-olah bayangan hitam telah menyelimuti seluruh dunia. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah perputaran matahari dan bulan, pembalikan langit dan bumi, dan manset besar yang memenuhi seluruh bidang penglihatan. Pencipta Alam Semesta Alasan mengapa Zhang Fan menunjukkan belas kasihan saat ia mematahkan serangan gabungan dari tiga saudara Yin adalah untuk saat ini. Jika ia mengungkapkan kekuatan pencipta alam semesta terlalu dini, Dewa Darah pasti akan waspada. Jika ia membiarkan Dewa Darah melarikan diri dengan avatarnya, itu akan benar-benar membuang-buang tenaga. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dalam sekejap mata, waktu yang hampir tak terkira telah berlalu. Dewa Darah terkejut saat mendapati bahwa kekuatan hisap yang besar telah menyelimutinya. Lengan baju yang sedalam lubang hitam itu berada tepat di depannya. Pada saat ini, Dewa Darah akhirnya mengerti betapa mengerikannya sang pencipta alam semesta. Meskipun vitalitasnya sedikit banyak terluka, dia masih seorang kultifator formasi inti tahap akhir. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri kapan saja. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, ketakutan yang tak terbatas tiba-tiba muncul di hatinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah seni spiritual kehidupan itu sendiri, tanda peringatan sebelum seorang kultifator binasa. Ah! Dengan suara gemuruh yang mengerikan, sejumlah besar kabut darah meledak. Cahaya darah itu murni dan kental. Inti sari darah kehidupan. Pada saat kritis antara hidup dan mati, Dewa Darah mengeluarkan setetes darah esensi kehidupan kedua dengan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama, bayangan berdarah terbang keluar dari avatar pucat dan memasuki lampu jantung api darah iblis surgawi. Dalam sekejap, esensi darah kehidupan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menyapu lampu jantung api darah iblis surgawi. Tiba-tiba meletus dengan kekuatan tak terbatas dan melarikan diri dari alam semesta di lengan, terbang ke langit dalam keadaan menyedihkan. Yinglong, aku akan mengingat ini. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba melayang. Yang menyertai suara ini adalah suara teredam. Tubuh yang tiba-tiba kehilangan semua dukungan dan jatuh tersedot ke dalam lengan kiankun. Angin pun menghilang, dan senyum yang tak terkendali akhirnya muncul di wajah Sang Fan. 446. Kilatan cahaya merah darah tiba-tiba menghilang di langit. Putra Dewa Darah langsung mengeluarkan darah esensi kehidupannya dan melarikan diri dengan lampu jantung api darah iblis. Bahkan langit dan bumi di lengan baju tidak dapat membatasinya, dan mata telanjang tidak dapat menangkapnya. Dengan suara mendesing, dia lolos dari jangkauan indera ilahinya. Menggunakan saripati darah kehidupannya untuk mengaktifkan teknik melarikan diri daudara iblis, kecepatan Dewa Darah begitu cepat sehingga bahkan Peri Moling pun tidak dapat mengejarnya. Aku tidak percaya aku membiarkan dia lolos. Sang Fan menggelengkan kepalanya tetapi tidak terlihat terlalu kecewa. Tujuannya bukanlah untuk mempertahankan Dewa Darah, tetapi senyum tipis muncul di wajah Xiao Chen saat dia mengibaskan lengan bajunya. Pa, mayat tak bernyawa jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, tas semesta berwarna merah dan coklat yang diselimuti cahaya merah darah dipegang di tangannya. Sebelum dia sempat memeriksa apa yang telah diperolehnya, suara siulan tiba-tiba turun dari langit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat tubuh manusia jatuh tak berdaya. Tanpa bantalan apapun, dia jatuh langsung dari ketinggian puluhan ribu kaki dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Dengan erangan teredam, bercak merah terang mengalir keluar dari tubuh itu dan langsung mewarnai area dalam radius puluhan kaki. Seolah-olah jatuh dari langit telah menyebabkan semua darah di tubuhnya menyembur keluar. Selain benturan yang dahsyat, ada juga luka hangus dan samar di punggungnya. Sekilas, luka itu tampak seperti cakar burung iblis yang telah menembus dada dan punggungnya. Organ-organ dalamnya telah lama hangus. Bahkan jika dia tidak terbanting jatuh dari langit, dia pasti sudah mati. Kau, kau! Disertai suara burung gagak, sebuah bayangan hitam menukik turun dari langit. Suara itu semakin keras dan keras, seolah-olah berada tepat di samping telinganya. Namun, bayangan itu semakin mengecil. Dari ukuran aslinya yang hanya beberapa kaki, bayangan itu menjadi kecil dan indah, hingga di bahu Zhang Fan. Burung gagak itu berkokok dan menggesekkan tubuhnya ke rambutnya, seolah-olah sedang bersikap genit dan pamer. Itu perimoling. Mayat yang mendarat sebelumnya tentu saja adalah yang tertua dari tiga bersaudara Yin, Yin Tian. Sambil memegang kantong kiankun di satu tangan dan membelai bulu hitam perimoling yang bercahaya kemasan di tangan lainnya, Zhang Fan melihat ekspresi puasnya dan senyum muncul di wajahnya. Si kecil itu akhirnya mencapai titik ini. Ia sudah bisa membunuh seorang Grandmaster Alam Formasi Inti Sendirian dalam waktu singkat tanpa kerusakan apapun. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan ibunya, gagak api betina yang mengerikan, tidak lebih baik dari ini. Bos! Dua teriakan kesedihan dan kemarahan tiba-tiba datang dari belakangnya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Begitu dia berbalik, dia mendengar teriakan memilukan lainnya. Ah! Salah satu saudara Yin hanya sedikit terganggu oleh kematian kakak laki-lakinya, dan dia telah bertemu dengan musibah yang tidak terduga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah dia telah dihantam langsung oleh gunung. Seluruh bagian depannya hampir rata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk terhempas. Di tengah jalan, teriakan itu berhenti tiba-tiba dan sisa vitalitasnya menghilang. Dengan suara, suosh, harta ajaib berbentuk dadu itu terbang kembali ke tangan penjudi tua itu. Kakak kedua, saudara Yin yang terakhir, setelah menyaksikan kematian dua saudara yang telah menemaninya selama ratusan tahun berturut-turut dalam waktu yang singkat, menjerit kesedihan dan akhirnya pingsan total. Ah! Dengan teriakan aneh, dia tidak berani melawan lagi. Dia berbalik dan berlari. Tidak peduli apapun, dia masih seorang kultifator alam formasi inti. Tidak peduli bagaimana dia pingsan, kultifasinya masih ada. Hanya dalam beberapa kilatan, dia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Penjudi tua itu menggerakkan tangannya lalu berhenti. Ia berdiri di sana dengan wajah penuh kesialan dan tidak mengejarnya. Dia tidak perlu mengejarnya. Saudara Yin yang ketiga, yang selama terakhir, dalam keadaan panik, berlari langsung ke arah Zhang Fan berada. Mengapa penjudi tua itu mengejarnya? Saudara ketiga dari klan Yin berlari ratusan kaki dan tidak mendengar suara angin yang bertiup di belakangnya. Dia sedikit tenang dan mendongak. Wajahnya langsung berubah dengan penyesalan dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Dia membuka mulutnya seolah ingin meminta sesuatu, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dalam sekejap mata, penglihatan saudara ketiga klan Yin tiba-tiba berubah hitam dan dia tidak tahu apa-apa. Sebuah bayangan melintas, dan sosok Zhang Fan yang perlahan membuka lengan bajunya pun muncul. Pada saat ini, penjudi tua itu perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan nada tidak senang, Saudara Ying Long, tidak apa-apa jika aku tidak sebaik dirimu, tetapi aku bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seekor binatang buas. Sungguh menyebalkan jika dibandingkan dengan Aduh! Sebelum penjudi tua itu menyelesaikan kata-katanya, semuanya menjadi gelap di depannya. Sebuah benda berbulu besar langsung menamparkan wajahnya dan dia terlempar mundur sejauh lebih dari sepuluh kaki. Dia jatuh ke tanah dan melihat cakar peri Moling mencengkeram bahu Zhang Fan dengan kuat. Dia menarik salah satu sayapnya dan melotot marah, seolah amarahnya belum meredah. Ini, kakak burung, binatang buas itu tidak sedang berbicara tentangmu. Si penjudi tua berdiri sambil tersenyum malu, hanya untuk melihat bulu kuduk Moling berdiri tegak. Tepat saat Moling hendak menyerangnya lagi, beruntunglah Zhang Fan menenangkannya di waktu yang tepat, sehingga dia bisa lolos dari malapetaka. Penjudi tua, perbuatan keji apa yang telah kau lakukan hingga menyebabkan keributan besar seperti ini? Itu memang kejadian besar. Jika bukan karena kehadiran Zhang Fan, dia pasti sudah mati setelah menggunakan pasir ilahi instan Seribuli. Bahkan jika Zhang Fan mengambil tindakan, itu tidak mudah. Dewa darah memang kuat. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa lolos. Tidak mungkin. Beraninya si penjudi tua itu memprovokasi orang-orang ganas itu. Penjudi tua itu langsung berteriak kesal. Mereka. Hati Zhang Fan tergerak. Ada yang lain. Seketika, dia teringat pada organisasi yang samar-samar terlihat di antara petunjuk-petunjuk itu dan bertanya dengan suara yang dalam, penjudi tua, ceritakan semuanya kepadaku dari awal. Penjudi tua itu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang jarang terjadi padanya, sebenarnya, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengirim putra kedua dari keluarga Wang dan melemparkannya ke dekat gugusan pulau. Dari ceritanya, Zhang Fan tahu bahwa semuanya benar-benar kecelakaan aneh. Orang tua ini memang pantas untuk bernasib sial. Pada hari itu, dia benar-benar menepati janjinya dan pergi menculik putra kedua keluarga Wang. Namun, dia tidak berani secara terbuka menculik seseorang dari keluarga Wang. Jika tidak, dia akan menentang aliansi 38 perusahaan dagang. Setelah menunggu beberapa hari, dia memanfaatkan kesempatan saat putra kedua keluarga Wang pergi berjudi dan menangkapnya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan kota Laut Luas. Dia tidak memilih cara yang paling sederhana, yaitu membunuhnya dan selesai. Sebaliknya, dia benar-benar pergi mencari lokasi rantai pulau Laut Luas dan menemukan pulau yang sepi dan terpencil. Dia berencana untuk menyegel kemampuan ilahi putra kedua klan Wang dan melemparkannya ke sana untuk berjuang sendiri sebagai orang biadab. Tanpa diduga, saat dia menemukan tempat yang bagus, beberapa orang datang satu demi satu. Selain itu, kultivasi mereka semakin tinggi dan reputasi mereka semakin besar. Penjudi tua itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kemampuan penjudi tua itu untuk bersembunyi masih sangat bagus. Selain itu, ia telah menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, sehingga ia sebenarnya tidak ketahuan dan mendengarkan isi rapat dari awal hingga akhir. Semakin lama penjudi tua itu mendengarkan, semakin takut dia. Ternyata orang-orang di depannya, yang membuatnya tidak berani bernapas dengan keras, hanyalah bagian dari keseluruhan rencana. Seberapa mengerikan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dia tidak berani membayangkannya. Karena ketakutan, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia menahan nafas dan menunggu sampai mereka selesai berdiskusi. Bahkan ketika sebagian besar orang sudah pergi, dia masih belum ditemukan. Saat dia hendak pergi, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Dia dengan ceroboh memperlihatkan kepalanya dan ketahuan. Tidak banyak yang bisa diceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya. Putra kedua keluarga Wang terbunuh saat lewat, dan penjudi tua itu mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia tidak menyangka akan diikuti di area hutan batu di bawah jembatan. Apa? Ubur-ubur Yin Heng. Dewa Darah. Dan ini hanya sebagian saja. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia menyelah. Benar sekali. Yin Heng dan Dewa Darah ada di sana saat itu. Menurut apa yang mereka katakan, mereka berdua bertugas mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan sesuatu. Yang lainnya juga punya misi sendiri, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Mereka tidak mengatakannya. Si penjudi tua menganggupkan kepalanya tanda mengiakan. Kejadian malang ini membuatnya gemetar ketakutan saat dikejar sepanjang jalan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Tepat setelah itu, dia mendonga dengan heran ke arah Zhang Fan dan berkata, mereka tampaknya masih mencarimu. Sepertinya kamu bagian dari rencana mereka dan mereka membutuhkan bantuanmu, Saudara Yinglong. Ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh saat dia melanjutkan, penguasa Istana Air Ilahi, Yin Heng, juga mengumumkan penampilan dan karakteristikmu, terutama ini. Batuk-batuk, Saudara Burung. Dia meminta semua orang untuk membantunya mencari dan juga berkata. Juga berkata. Pada titik ini, Zhang Fan mengerti mengapa baik penjudi tua maupun Dewa Darah mengira dia adalah Yinglong ketika dia muncul dalam wujud aslinya. Sekarang jelas, itu adalah kesalahan Perimoling. Saat dia bertemu Jin K.R. dan dua pelayan Istana Air Ilahi, dia muncul dengan penampilan klon formasi inti dan Perimoling, jadi mereka mengingatnya sekarang. Setelah keraguannya teratasi, Zhang Fan membentak, penjudi tua, berhentilah gagap. Apalagi yang dikatakan Yin Heng. Dia juga berkata, untuk bergegas dan pergi. Saat berkata demikian, leher penjudi tua itu menciut dan dia mencuri pandang. Zhang Fan terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bagaimanapun juga, ini adalah kesalahan klon formasi inti dan tidak ada hubungannya dengan dia. Mengabaikan tawa kecil si penjudi tua, Zhang Fan mengusap dagunya dan mulai merenung. Berdasarkan informasi yang diterimanya dan kata-kata penjudi tua itu, Yin Heng, Dewa Darah. Para Grandmaster formasi inti teratas di rantai pulau laut luas ini tampaknya tengah merencanakan sesuatu bersama. Mengingat kekuatan, identitas, dan status mereka, pastilah ada rencana besar yang sangat besar bagi mereka untuk bertindak seperti ini. Sekarang, rencana itu tampaknya melibatkan klon formasi inti, Ying Long, jadi bukankah seharusnya? Zhang Fan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, Penjudi tua, apakah kau mendengar kapan mereka akan beraksi? Saya pikir sudah lebih dari satu dekade kemudian. Si penjudi tua berkata dengan ragu sambil menggaruk rambutnya yang berantakan seperti sarang burung. Lebih dari satu dekade kemudian. Dengan kekuatan mereka yang sangat besar, mereka benar-benar perlu mempersiapkan diri lebih dari satu dekade sebelumnya. Bukankah itu terlalu mengejutkan? Zhang Fan mengerutkan kening tetapi tidak meragukan kata-kata penjudi tua itu. Berdasarkan apa yang diketahuinya, lebih dari satu dekade akan menjadi waktu yang istimewa. 447. Lebih dari 10 tahun kemudian. Saat itu di fragment dunia danau air hitam, kata-kata leluhur neter ke-9 secara tidak sengaja muncul dalam ingatannya. Pada saat itu, leluhur neter ke-9 telah menyebutkan bahwa dia tidak akan dapat keluar dari jurang laut luas dalam waktu 50 tahun. Bukankah itu lebih dari 10 tahun kemudian hari ini? Sepertinya mereka ingin bergerak sebelum gerombolan monster tua tahap jiwa baru lahir keluar dari jurang laut luas. Zhang Fan diam-diam memperhatikannya dan kemudian untuk sementara waktu melupakan masalah ini. Meskipun dia sangat tertarik, bagaimanapun juga, ini adalah masalah untuk masa depan. Selain itu, jeda lebih dari 10 tahun juga merupakan hal yang baik baginya. Setelah mengambil keputusan, dia menjentikan lengan bajunya dan bayangan hitam melesat keluar dari lengan bajunya. Bayangan itu kembali ke ukuran orang normal dan jatuh dengan keras ke tanah. Seketika, hembusan udara segar menerpa wajahnya dan terdengar erangan. Orang yang terjatuh ke tanah perlahan terbangun dan melihat sekeliling dengan pandangan kabur. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia adalah saudara ketiga dari keluarga Yin. Jika kau ingin mati, bergeraklah dan lihat saja. Tepat saat tangannya meraih taskian kun, dia mendengar suara acuh-ta'acuh dan gerakannya tiba-tiba membeku. Kepahitan memenuhi wajahnya dalam sekejap, dan telapak tangannya perlahan meluncur ke bawah. Karena dia tidak mempertaruhkan nyawanya setelah menyaksikan kematian kedua saudaranya, semakin mustahil baginya untuk mengabaikan nyawanya sendiri sekarang. Siapakah dua orang di sampingnya sekarang? Yang satu berhadapan satu lawan dua dan hampir membunuhnya. Yang satu lagi bahkan lebih mengerikan. Bahkan dewa darah yang agung dan perkasa pun tidak sebanding dengannya. Menghadapi kedua orang ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa dan tidak berani melawan. Zhang Fan menganggup puas. Dia melambaikan tangannya dan cahaya merah menyapu tubuh saudara ketiga dari keluarga Yin. Ekspresinya langsung berubah dan dia dengan cepat berkata, di mana sarang dewa darah. Di pulau dewa darah, tapi... kata saudara ketiga dari keluarga Yin dengan ragu-ragu. Tapi apa? Beritahu saya. Zhang Fan mendesak. Hem. Penjudi tua itu menatap Zhang Fan dengan aneh. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak memotong pembicaraannya. Tuan. Oh. Tidak. Dewa darah baru saja kehilangan dopelganger-nya. Dia pasti membawa dopelganger cadangan dan tidak akan kembali ke pulau itu. Dia tidak bisa bergerak tanpa dopelganger. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan dopelganger-nya. Saudara ketiga dari keluarga Yin berkata dengan khawatir. Zhang Fan mendengar ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Padahal, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang penting dari tiga pengikut dewa darah. Bagaimana mungkin seseorang seperti dewa darah tidak menduga hal ini? Bahkan tanpa pertanyaan rutin, Zhang Fan bertanya tanpa henti, teknik serangan gabunganmu, benar. Dari mana asalnya? Teknik serangan gabungan mereka bertiga bukanlah hal yang sepele. Ketika Zhang Fan mengganggu mereka sebelumnya, dia menemukan bahwa teknik serangan gabungan ini tidak sesuai dengan teknik kultivasi atribut Yin yang mereka bertiga kembangkan. Teknik ini jelas berbeda dari milik tikus hitam dan tikus putih, teknik ini bukanlah teknik turunan dari kekuatan ilahi sekte mereka sendiri. Eh, saudara ketiga dari keluarga Yin menatap Zhang Fan dengan heran. Dia kebetulan melihat cahaya tajam di mata Zhang Fan. Dia tidak berani ragu dan menjawab, Ini dicatat pada lempengan batu pecah yang kami lihat di sebuah pulau kecil. Kami juga menyalinnya. Disalin, disalin, disalin. Ketika dia mengucapkan kata, meniru, dia tiba-tiba seperti terjebak. Saudara ketiga dari keluarga Yin bergumam dan suaranya semakin pendek. Dua kata itu menjadi satu dan perlahan menghilang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya juga menjadi gumaman yang tidak berarti. Air mata, air liur, dan ingus mengalir, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara aneh dari tubuhnya. Suara itu seperti mengaduk cairan kental. Suara itu juga terdengar seperti ada sesuatu yang mengepakkan sayapnya. Sungguh menyeramkan untuk didengar. Mendesah. Zhang Fan mendesah, namun dia tidak menunjukkan rasa terkejut apapun. Saudara Ying Long, anak ini, dia. Semua orang bisa melihat ada yang tidak beres. Si penjudi tua segera maju dan bertanya. Suedai. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan memalingkan wajahnya. Apa maksudmu? Si penjudi tua mengulangi ucapannya dengan ngeri, lalu cepat-cepat mundur, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mengerikan. Sungguh mengerikan. Suedai adalah teknik pengendalian dari teknik transformasi darah iblis surgawi. Setelah terkena teknik ini, hidup dan mati seseorang akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sebelumnya, Zhang Fan telah belajar dari kesalahannya. Sebelum diinterogasi, indera ketuhanan Zhang Fan telah memindai seluruh tubuh saudara ketiga dari keluarga Yin. Hasilnya, ia menemukan puluhan titik abu-abu kecil di kepalanya yang hampir tidak terdeteksi dan hampir terlewatkan. Sejak awal, dia tidak menyangka bahwa putra dewa darah tidak akan memberi batasan pada saudara ketiga. Ketika dia melihat titik-titik abu-abu ini, dia langsung teringat pada Suedai. Kemampuan ilahi Suedai merupakan gabungan antara kemampuan ilahi dan kemampuan ilahi kehidupan. Kemampuan itu sangat aneh, dan bagi Zhang Fan saat ini, mustahil baginya untuk melepaskan diri darinya. Itulah sebabnya dia berulang kali menanyai Suedai dengan harapan dia akan dapat mengetahui apa yang ingin dia ketahui sebelum dia meninggal. Selama interogasi, Zhang Fan tidak mengendurkan pengawasannya terhadap tubuh saudara ketiga. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ketika saudara ketiga dari klan Yin itu sedang menjalani setengah kalimatnya, titik-titik abu-abu kecil itu tiba-tiba membesar dan keluar dari cangkangnya menjadi serangga. Kemudian, dalam seperseribu detik, mereka tumbuh setebal ibu jari dan mulai menimbulkan malapetaka di otak saudara ketiga. Deng, deng, deng. Suaranya seperti bola kaca yang dihancurkan. Dari mata, mulut, telinga, hidung saudara ketiga. Kupu-kupu berwarna darah seukuran ibu jari mengebor keluar dan terbang ke udara, mengepakkan sayap mereka dengan putus asa. Bau darah langsung memenuhi udara. Pada tubuh mereka, samar-samar terlihat beberapa benda berwarna putih ke abu-abuan atau putih salju. Mengenai apa benda-benda itu, mudah dibayangkan. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api merah kemasan muncul di langit sebelum menghilang dalam sekejap. Kemudian, seperti hujan, puluhan suedai jatuh dari langit. Beberapa dari mereka bahkan tidak sempat menyentuh tanah sebelum berubah menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun suedai terlihat sangat lemah saat terkena udara, ia merupakan eksistensi yang tidak dapat diatasi sebelum ia keluar dari kepala suedai. Otak manusia sangat rapuh. Telur suedai yang kecil itu terikat erat satu sama lain dan hampir mustahil untuk dilepaskan. Begitu telur itu pecah dari cangkangnya, yang lainnya akan hancur dalam sekejap. Tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan orang ini. Jika dia ingin menyelamatkan orang ini, dia harus mengisolasinya menggunakan crown nest atau universal sleeve. Singkatnya, telur suedai di kepalanya tidak akan dapat menerima informasi apapun dari dunia luar. Kemudian, dalam jangka waktu yang lama, ia akan menyuntikkan pil roh yang ditargetkan dan menghabiskan beberapa tahun untuk perlahan-lahan mengeluarkan telur suedai. Semuanya harus dilakukan di lingkungan yang terisolasi. Jika tidak, begitu telur itu terekspos di udara, telur itu akan tercium oleh penggunanya dan langsung meledak. Belum lagi cara mendapatkan pil roh yang ditargetkan, bagaimana Zhang Fan bisa menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga pada musuh seperti saudara ketiga keluarga Yin. Tentu saja, dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata. Betapa kejamnya! Si penjudi tua pun mengerti saat ini, lalu menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Zhang Fan tetap diam dan tidak menjawab. Jika dia bahkan tidak memiliki metode ini, maka dia akan mengecewakan reputasi besar dewa darah. Dengan lambayan tangannya, tiga tas semesta terbang ke tangannya ketiga arah berbeda. Indra ketuhanan Zhang Fan menyapu dua tas pertama tanpa henti. Baru pada tas ketiga, yang merupakan tas semesta milik kakak tertua keluarga Yin, Yin Tian, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dengan lambayan tangannya, dia membukanya dan selembar sutra muncul di tangannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kualitas sutra. Kuncinya adalah polanya. Pada kain sutra itu, terdapat garis-garis putih pada latar belakang hitam, terukir dengan pola-pola yang rumit. Keempat sisinya terdapat tanda-tanda patahan. Sepertinya itu seperti yang dikatakan saudara ketiga dari keluarga Yin, itu memang goresan dari lempengan batu yang pecah. Yang tercetak pada pola itu adalah teknik serangan gabungan dari tiga bersaudara. Sekilas, teknik itu sangat mendalam, jauh lebih rumit dan kuat daripada yang ditunjukkan oleh ketiga bersaudara itu. Kuncinya adalah bahwa pola ini hanya sebagian dari keseluruhan. Penampakannya yang sebenarnya bukanlah teknik serangan gabungan sederhana dari tiga bersaudara. Sayang sekali. Zhang Fan menghela nafas dan menyingkirkan kain sutra itu. Pada saat yang sama, ia memercikan beberapa percikan api dan membakar mayat ketiga saudara Yin menjadi abu. Sayang sekali dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut dari saudara ketiga keluarga Yin. Kalau tidak, jika dia memiliki kesempatan untuk melihat gambaran utuh, dia pasti akan mendapatkan banyak hal. Karena kehadiran penjudi tua itu, Zhang Fan tidak segera memeriksa tas alam semesta Dewa Darah. Sebaliknya, dia menoleh dan bertanya, Penjudi tua, apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Dia bertanya tentang rencana, tetapi dia sebenarnya bertanya tentang melarikan diri. Tidak mungkin pihak Dewa Darah membiarkannya begitu saja, dan tidak mungkin Zhang Fan menjadi pengawalnya. Jika dia tidak merencanakan dengan baik, apa yang terjadi hari ini akan terjadi lagi cepat atau lambat. Ini. Saya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Wajah penjudi tua itu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berkata tanpa daya. Zhang Fan merenung sejenak dan mengingat kembali kesannya terhadap penjudi tua itu. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, Mengapa kamu tidak pergi ke keluarga Wang dan bersembunyi sebentar? Keluarga Wang. Penjudi tua itu menoleh dan bertanya dengan heran. Dia baru saja menyebabkan kematian saudara laki-laki kedua keluarga Wang. Meskipun tidak ada yang tahu tentang hal itu, dia tetap merasa sedikit bersalah. Kakak ketiga keluarga Wang sedang kekurangan tenaga kerja saat ini. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan menerima keramahannya. Bahkan jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan kekurangan kebutuhan kultifasi. Selama kamu tetap patuh di sana, kemungkinan mereka menemukan keluarga Wang tidaklah tinggi. Apa yang dikatakan Zhang Fan memang benar. Mengesampingkan apakah pihak lain dapat menemukan jejak penjudi tua itu atau tidak, fakta bahwa pihak lain memiliki rencana besar berarti mereka tidak akan dengan mudah menyinggung aliansi pedagang yang kuat, belum lagi mereka memiliki sekte pelarian surgawi di belakang mereka. Selama penjudi tua itu tidak mengulangi kesalahan saudara kedua keluarga Wang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Baiklah. Penjudi tua akan menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, penjudi tua itu menggertakkan giginya dan berkata. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan mengambil jimat transmisi suara yang diminta Zhang Fan untuk diberikan kepadanya. Dia kemudian bangkit dan terbang menuju kota laut luas dengan kecepatan tinggi. Semoga beruntung. Melihat kepergiannya, Zhang Fan membalikkan tangannya dan tas semesta berwarna darah itu pun terbuka di telapak tangannya. Matanya langsung berbinar. 448 Darah merah mengalir perlahan dan darah coklat membeku. Tas semesta di tangan Zhang Fan tampaknya terbuat dari darah segar dan kering ini. Tas itu berbintik-bintik dan memiliki aroma darah murni. Sekarang semuanya telah beres, tibalah waktunya untuk mengumpulkan hasil rampasan. Zhang Fan mengeluarkan indera ilahinya dan memindai isi kantong surgawi berwarna darah. Setelah itu, sedikit kekecewaan dan kegembiraan tak terbatas muncul di wajahnya. Dia kecewa karena tidak ada heaven fire purple gold copper. Dia sangat gembira karena ada biji putih yang bersinar di depannya. Dia tidak terlalu kecewa, karena dia sudah menduga bahwa surga api ungu emas tembaga tidak akan bersama dewa darah. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Selain itu, mereka adalah eksistensi sebuah organisasi, bukan satu orang yang menimbun harta karun. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa semua harta karun di tas kiankun mereka? Layak untuk memiliki sun puré gold. Telapak tangannya mengusap biji berwarna darah itu lalu dia memasukkan tas semesta ke dalam saku dadanya. Masih banyak spirit stone yang tersisa di dalamnya, begitu pula beberapa item lainnya. Biasanya, itu cukup untuk membuat matanya berbinar, tetapi sekarang berbeda. Semua perhatiannya terfokus pada telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dan di sana ada biji berbentuk tak beraturan seukuran kepalan tangan yang tergeletak tenang di telapak tangannya. Permukaan biji itu bersinar dengan cahaya putih kemasan. Seolah-olah setiap sudut dan setiap permukaan yang rusak memantulkan cahaya matahari. Menatap langit, tidak ada matahari di langit. Yang ada hanya cahaya biru samar dari medan magnet. Bagaimana mungkin cahaya itu terpantul? Itu hanya bisa menjadi dirinya sendiri, seperti matahari kecil, yang jatuh dari langit ke dunia fana dan jatuh ke tangannya. Matahari emas murni, saripati matahari. Akhirnya aku berhasil. Zhang Fan sangat puas hingga hampir mengerang. Ia mengepalkan tinjunya rat-rat. Cahaya putih kemasan masih bersinar melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Esensi matahari adalah sesuatu yang unik di dunia ini. Hanya emas murni matahari yang mengandungnya. Hanya material ini yang dapat digunakan untuk membuat corona. Potongan sunpure gold ini berukuran sebesar kepalan tangan dan cukup untuk membuat corona. Bahan pembantu lainnya sudah disiapkan. Untuk sesaat, Zhang Fan hampir memiliki keinginan untuk segera mencari tempat untuk memurnikan harta ajaib ini. Setelah itu, dia dengan kuat menekan pikiran itu. Sekarang bukan saatnya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan sun essence gold. Setelah merenung sejenak, dia memanggil Moling dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya, melintasi jarak yang sangat jauh, dan menghilang di cakrawala. Ribuan mil jauhnya dari laut luas, ada suatu tempat yang diselimuti cahaya kabur. Cahaya redup ini bukanlah sinar magnetit, juga bukan cahaya yang dipancarkan oleh berbagai makhluk mineral di sungai bawah tanah. Melainkan, itu adalah aura putih berkabut. Cahaya putih berkabut ini bagaikan awan yang menyelimuti segalanya. Berada di dalamnya, selain puncak tunggal yang menembus langit, semua hal lain tertutup oleh cahaya dan tampak kabur. Tidak ada gunung, tidak ada naik turun. Puncak yang menyendiri itu tampak menjulang tiba-tiba dari tanah, tetapi juga seperti puncak yang terbang jatuh dari langit. Di tempat yang datar ini, hal itu tampak begitu aneh. Orang-orang yang baru pertama kali datang ke sini tidak akan mengabaikannya. Pada pandangan pertama, mereka biasanya akan fokus pada puncak yang menyendiri itu. Retakan. Suara seperti sutra yang robek tiba-tiba terdengar di area ini. Dalam sekejap, cahaya putih berkabut dan aura itu pecah. Tampaknya ada sesuatu yang sangat tajam yang tiba-tiba merobek tirai yang ditenun oleh cahaya dan aura, memperlihatkan penampilan sebenarnya dari puncak yang sunyi itu. Cahaya cemerlang, pelangi menembus matahari. Dari suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh mata, seekor pelangi melangkah keluar, melintas dengan cepat, dan akhirnya berhenti di kaki puncak yang sepi. Ratusan kaki jauhnya. Gunung yang bagus. Zhang Fan menampakkan dirinya, membiarkan primoling berhenti di bahunya. Sambil mendongak, dia hampir tidak dapat melihat puncak gunung yang sepi itu. Dari kejauhan, dia tidak merasakannya, tetapi sekarang berdiri di kaki gunung, dia semakin merasakan ketinggian puncak yang sepi itu. Berdiri di kaki gunung, ada kesombongan yang tak tertandingi yang ingin membuat lubang di langit. Tempat ini disebut puncak layar pedang, juga dikenal sebagai puncak terbang. Menurut legenda lama, tempat ini awalnya dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungannya bergelombang, dengan banyak gunung yang menjulang tinggi dan bebatuan yang terjal. Puluhan ribu tahun yang lalu, puncak ini tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di sini. Saat itu, awan magnetik yang selalu berubah di langit tiba-tiba pecah, seperti gelombang, dan terdorong ribuan mil jauhnya. Tanpa kilauan magnetik, langit dan bumi menjadi gelap gulita seperti tinta. Di area gelap ini, ada kekuatan tak kasat mata yang menyelubungi bagian dalam, dan bagian luar tidak dapat dimasuki, seolah-olah ada penutup tambahan dari udara tipis, mengisolasi bagian dalam dari luar, seolah-olah itu adalah dua dunia yang berbeda. Di dalamnya, gemuruh kehancuran tak henti-hentinya. Melihat dari luar, ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berenang, menembus bebatuan, memecah tanah, memutus sungai, dan menjungkir balikan segalanya. Situasi ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, semuanya kembali damai. Seorang kultifator abadi yang berani masuk ke dalam untuk melihat dan langsung tercengang. Yang tampak di depannya, tak ada lagi gunung, tak ada lagi bebatuan aneh, hanya puncak gunung yang kosong dan sepi, bagaikan layar pedang, menunjuk lurus ke langit, seakan mempertanyakan sesuatu. Kekuatan besar macam apa ini? Gunung-gunung dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam waktu tiga bulan, seolah-olah puncak yang sepi ini tidak dapat menahan gunung-gunung di depannya, dan mereka yang menentang keinginannya semuanya hancur. Di keluarga Wang di kota Laut Luas selama tiga hari, Zhang Fan membaca beberapa buku kuno, hanya untuk mengetahui bahwa para pembudidaya abadi pada waktu itu telah memperhatikan kelainan di tempat ini, dan telah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan kelainan apapun, dan akhirnya harus menyerah dengan putus asa. Di dunia para kultifator abadi, hal semacam ini sangat umum, dan hanya tertinggal di buku-buku kuno secara kebetulan. Jika bukan karena fakta bahwa ada seorang kultifator nakal terkenal di sini ratusan tahun yang lalu, yang dikenal sebagai pedang mulia, yang dikenal semua orang dan memiliki warisan kultifator pedang kuno, bahkan pukulan sederhana ini tidak akan tertinggal. Ini juga merupakan tempat di mana undangan pemusnahan dibuat, tempat di mana dia menemukan emas putih murni agung ketika dia lewat, dan juga lokasi vena api yin iblis bumi yang diberikan oleh kultifator tinggi di reruntuhan hutan jembatan batu. Dia harus datang. Alasan mengapa Zhang Fan secara paksa menahan diri dari memurnikan harta ajaib, corona, yang telah lama diinginkannya, juga karena keberadaan tempat ini. Waktu undangan pemusnahan sudah dekat, dan penyempurnaan corona setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun. Bagaimanapun, itu adalah harta sihir kelas atas yang akan menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahan-bahannya sangat langka, jadi itu benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Demi keselamatan, dia hanya bisa sedikit bersabar. Berdiri di tempat selama beberapa saat, merasakan angin kencang bertiup dari puncak layar pedang seperti pedang kecil, Zhang Fan mengeluarkan selembar batu giyok dan mempelajarinya dengan saksama. Seketika matanya berbinar, api yang menyelaukan menyelimuti tubuhnya, lalu tiba-tiba menghilang. Di suatu tempat yang jaraknya puluhan mil dari puncak layar pedang, api menyambar dan menghilang, dan Zhang Fan muncul kembali. Ini dia. Zhang Fan melihat sekeliling, dan senyum muncul di wajahnya. Melihat situasi di sekitarnya, dia tahu bahwa kultifator jangkung di reruntuhan itu tidak berbohong padanya. Tempat ini memang merupakan nadi api yin iblis bumi yang bagus. Situasi di depannya adalah karakteristik khas iblis bumi yin api yang mengikis tanah. Sekitar 100 kaki di depannya, ada cekungan besar. Cekungan itu tidak terlihat, tetapi seluruhnya berwarna putih pucat. Sekilas, cekungan itu tampak seperti sumur garam alami. Lapisan es putih itu seperti kristal garam, tetapi setelah diamati lebih dekat, jelaslah bahwa itu tidak benar. Zhang Fan melangkah maju dua langkah. Dengan kekuatan isap dari tangannya, sebuah batu berwarna putih pucat seukuran kepalan tangan yang bertepi jelas melayang dan jatuh ke tangannya. Desir, desiran, desiran. Begitu benda itu masuk ke tangannya, tanpa banyak tenaga, sebagian besar batu putih pucat itu berubah menjadi pasir halus dan berhamburan ke bawah, seolah-olah telah mengalami pelapukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah lama hancur. Erosi. Ini adalah erosi api yin iblis bumi. Itu telah mengubah kualitas batu itu sepenuhnya. Meskipun bagian luarnya masih utuh, bagian dalamnya sudah berlubang-lubang. Dengan sedikit peningkatan kekuatan, seluruh batu hancur menjadi bubuk. Dalam bubuk putih yang seperti pasir putih, tampaknya ada sesuatu yang menggeliat. Merasakan kejanggalan di tangannya, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan mengembuskan nafas. Pasir putih itu menyebar ke segala arah. Di telapak tangannya, ada serangga gemuk berwarna putih yang tebalnya hanya sebesar jari kelingking dan sepanjang ibu jari. Serangga itu menggeliat lemah. Serangga iblis bumi. Serangga kecil ini tampak tidak mencolok, tetapi ia juga merupakan binatang buas yang terkenal. Ia hanya hidup di tempat-tempat yang terdapat banyak api yin iblis bumi. Ia tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi tubuhnya mengandungki iblis bumi, yang tidak cocok untuk dikonsumsi. Selain itu, ia memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, yang memastikan bahwa ia dapat bertahan hidup hingga sekarang. Bagi para kultifator abadi, serangga iblis bumi ini masih cukup berguna. Kotoran serangganya merupakan sejenis obat kelas satu untuk mengobati invasi ki iblis bumi. Ia tinggal di bumi iblis, dan merupakan musuh alami bumi iblis. Ia adalah musuh semua hal di dunia. Zhang Fan tidak tertarik dengan benda kecil ini. Ia melempar serangga gemuk putih itu ke samping, dan serangga itu mendarat di sebuah batu besar berwarna putih-pucat. Seketika, serangga itu mengebornya. Di sekitar cekungan ini, terdapat batu putih-pucat semacam ini, dan jumlah serangga iblis bumi yang hidup di dalamnya tidak terhitung banyaknya. Selama api yin iblis bumi tidak berhenti mengikis permukaan bumi, mereka tidak akan punah, dan populasi mereka akan terus bertambah. Jika api yin iblis bumi berlimpah, tidak mengherankan jika batu-batu putih-pucat ini menutupi seluruh dataran. Di tengah-tengah bebatuan tersebut terdapat cekungan. Cekungan ini tampak seperti kaki sebuah gunung kecil, tetapi seluruh gunung, termasuk kakinya, tampak telah tercabut, hanya menyisakan kaki yang tidak mencolok ini yang telah berubah menjadi cekungan. Di tengah cekungan, tempat gunung dulu berada, kini telah menjadi gua yang dalam dan suram. Terbang ke langit untuk melihat, orang akan tergerak. Gelombang udara suram dan tampaknya panas terus-menerus keluar dari cekungan, seperti mata badai. Secara samar-samar, orang bisa melihat api putih kecil melesat keluar, menghantam dinding batu di semua sisi dengan suara, cila. Iblis bumi yin api. Wajah Zhang Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menarik tangannya ke dalam lengan bajunya, dan ketika dia mengulurkannya lagi, sebuah gulungan lukisan muncul di tangannya. Cepat! Dengan teriakan pelan, tangannya menyentuh gulungan lukisan itu, dan kipedang setebal jari keluar, mengembun di ujung jarinya. Saat menelan dan meludah, cahaya dingin melesat ke segala arah, memperlihatkan ketajamannya. Sambil memegangnya di tangannya, roh yang tak terkalahkan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. 449 Cahaya pedang membekukan 19 provinsi. Ujung jari Zhang Fan berdenyut dengan kipedang. Dia perlahan mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah-olah mempertanyakan surga. Dia perlahan-lahan tenggelam dalam konsep cahaya pedang yang dingin menusup tulang. Tangannya tiba-tiba berhenti, ia melangkah ringan, dan angin serta pasir bertiup. Dengan kipedang di ujung jarinya sebagai fondasi, angin dan pasir berkumpul. Tanah, pasir, dan batu yang tak terhitung jumlahnya menempel pada kipedang seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Kemudian, mereka hancur dan mengembun lagi. Hal ini berulang. Setelah tiga kali tarikan napas, lapisan demi lapisan tanah dan batu yang hancur melilit kipedang. Pedang itu seperti pedang kuno yang panjangnya sekitar tujuh kaki dan memiliki aura yang angkuh dan menyendiri. Hem. Melihat pedang batu di tangannya yang dipadatkan dari esensi pedang ki, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat puncak layar pedang menembus langit, memperlihatkan ketajamannya. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya. Gerakannya tidak besar, tetapi pedang batu di tangannya meraung dan melesat keluar seperti sambaran petir, seperti pedang yang telah diasah selama seribu tahun. Pedang batu itu baru saja menghilang dari tangan Zhang Fan. Dalam sekejap, sebuah pedang batu jatuh dari langit di kaki puncak layar pedang beberapa mil jauhnya, menusuk langsung ke tanah. Pedang batu itu ditusukkan ke tanah dengan tenang, hampir tenggelam setengahnya. Dari jauh, pedang itu tampak seperti lempengan batu kecil. Hanya pedang batu ki yang tidak mau ditahan dan masih menyemburkan kitajam secara diam-diam yang memperlihatkan keistimewaannya. Setelah melakukan ini, Zhang Fan melihat ke kaki puncak layar pedang. Dia samar-samar dapat melihat ki pedang yang membumbung tinggi di udara. Sambil tersenyum, dia berbalik dan memasuki gua yang dalam di cekungan. Dari luar, cekungan itu tidak tampak dalam, dan sesekali terlihat api yin iblis bumi menyembur keluar. Kenyataannya, bagian dalamnya penuh dengan tikungan dan belokan, seperti tambang alami. Kadang-kadang, cekungan itu cukup lebar untuk menampung 10 ribu orang. Di lain waktu, cekungan itu begitu sempit sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Melihat ini, Zhang Fan tidak merasa ada yang aneh dengan hal itu. Dapat dikatakan bahwa ketika dia mengetahui dari kultifator tinggi bahwa api superior di sini adalah api yin iblis bumi, dia telah menduga situasi ini. Ketanyaannya, api yin iblis bumi tidak seharusnya muncul di tempat ini atau pada kedalaman ini. Seperti namanya, earthvian yin fire terbentuk dari dua bagian. Salah satunya adalah earthvian. Apa itu earthvian? Aura jahat bumi telah terkumpul dan mengembun. Dalam ratusan juta tahun terakhir, banyak sekali makhluk hidup yang telah lahir dan hancur. Tidak diketahui berapa banyak darah, daging, jiwa, dan ki jahat yang telah ditarik oleh sembilan dunia bawah dan diendapkan di tanah untuk berubah menjadi ki yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sumber dari semua kotoran, lokasi terlarang bagi makhluk hidup. Api yin yang menyedihkan di bumi menggunakan ki yang menyedihkan di bumi sebagai dasarnya, dan menggunakan semua roh yin sebagai bahan bakar untuk membakar api pemusnahan. Ketika orang-orang biasa bersentuhan dengannya, daging, darah, dan jiwa mereka akan terkikis oleh ki yang menyedihkan di bumi, dan energi roh serta kemampuan ilahi mereka akan terkikis oleh api yin, menyebabkannya menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Lokasi earthbalevulki biasanya berada di kedalaman bumi yang tak terbatas. Jarang seperti cekungan ini, yang hanya berjarak beberapa puluh zang dari permukaan. Mengenai alasan ini, Zhang Fan tidak perlu bertanya untuk mengetahuinya. Kalau dipikir-pikir, puluhan ribu tahun lalu, ketika puncak Veilai turun dari langit, kekuatannya yang dahsyat memaksa keluar vena api yin iblis bumi. Tidak masalah dari mana asalnya. Bagaimanapun, itu adalah obat mujarab terbaik bagi Zhang Fan. Jika dia menggunakan seni melahap api untuk melahap api tingkat tinggi seperti api yin yang menghancurkan bumi, dia akan dapat terus memurnikan sejumlah besar api matahari emas. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi tidak berdaya seperti saat dia bertarung dengan Dewa Darah beberapa hari yang lalu. Setelah berjalan di bawah tanah selama beberapa saat dan menghindari beberapa semburan api yin bumi yang menghancurkan, dia berbelok di suatu sudut, dan matanya tiba-tiba berbinar. Kecerahan ini tidak hanya terlihat oleh mata. Bahkan kulit dan jiwanya pun terang pada saat yang sama. Di depannya, ada hamparan api putih yang luas yang tampak hidup. Ketika merasakan aliran udara yang di bawah Zhang Fan saat dia masuk, tiba-tiba meluas, seperti binatang buas yang mengaung untuk memperingatkan penyusup. Kulitnya terasa sakit menyengat, seolah ada sesuatu yang terus-menerus berputar dan mencoba menembusnya. Kulitnya dingin dan mati rasa. Jiwanya seperti tak sadarkan diri, seakan-akan ada aura hitam tak berbentuk yang mengelilinginya, mencoba menariknya keluar dan membuatnya jatuh ke jurang. Pada saat ini, yang tampak di depannya adalah sebuah ruang besar seperti gua bawah tanah, yang seakan tidak memiliki awal dan akhir, terus-menerus menyemburkan sejumlah besar api putih pucat, tak henti-hentinya naik ke atas, menjilati tepian gua, dan ki jahat serta api yin yang mengerikan pun menembus masuk. Di bawah jelatan api, Zhang Fan dapat melihat potongan-potongan besar dinding batu terkikis dan hancur, berubah menjadi partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Hal itu memberi seseorang perasaan bahwa gua besar ini mungkin terbentuk oleh api yin bumi yang berbahaya sedikit demi sedikit. Api yin duniawi yang baik dan menderita, sungguh api yin duniawi yang baik dan menderita. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, nyala api kemasan yang cemerlang tiba-tiba membumbung tinggi, membentuk lingkaran yang menyebar jauh dan luas, mengisolasi nyala api putih pucat darinya. Dalam sekejap, semua perasaan aneh itu lenyap tanpa jejak. Api yin jahat duniawi yang murni. Cermin harta karun matahari agung muncul, dan indra ketuhananku tahu mengabaikan yin ki bumi yang mengerikan. Ya, puncak layar pedang itu sangat tidak biasa. Zhang Fan mengangguk. Tidak diketahui seberapa dalam api yin jahat bumi itu akan muncul, tetapi sekarang setelah dipaksa ke permukaan, dapat dilihat seberapa besar tekanan puncak layar pedang itu. Nak, kalau kau mengasingkan diri di sini selama 8-10 tahun, bocah dewa darah itu harus mengambil jalan memutar setiap kali dia melihatmu. Sang Tao Isku tiba-tiba mengganti topik pembicaraan menjadi dewa darah. Dewa darah telah dipaksa oleh Zhang Fan untuk membakar esensi darah kehidupannya dua kali, dan dapat dikatakan bahwa vitalitasnya telah sangat rusak. Meskipun ia menghususkan diri dalam daudara iblis dan memiliki metode khusus untuk menebusnya, ia tidak akan dapat memulihkan kemampuan aslinya setidaknya dalam waktu satu dekade. Namun, kemampuan orang ini memang tidak bisa diremehkan. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Blood Demon, Zhang Fan juga tidak akan bisa mengalahkan seorang kultifator lapisan surgawi ketiga. Dapat dikatakan bahwa mereka berdiri di level yang sama lagi. Ketika mereka bertemu lagi, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Perkataanku Tao itu bukannya tanpa peringatan. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, tetuaku. Jika aku bisa mengalahkannya satu hari, aku bisa mengalahkannya seumur hidupku. Begitu aku melampauinya, dia tidak akan pernah menjadi lawanku lagi. Di masa lalu, Chen Su, si tua aneh Yin Yang, dan yang lainnya tidak terjangkau di matanya. Tapi sekarang, sekalipun mereka tidak mati dan muncul kembali di depannya, mereka tidak akan sebanding dengan siapapun dalam satu gerakan. Baguslah kau tahu. Sang Tao Isku tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia melihat api Yin yang mengerikan di luar cincin api emas dan tersenyum. Pena tuaku, ada tamu. Sebenarnya, dia sama sekali bukan tamu. Dia adalah, tamu tak diundang, yang sesungguhnya. Begitu dia selesai berbicara, api putih-pucat di depannya tiba-tiba bergulung, seolah-olah sedang memelihara sesuatu. Kemudian, gelombang suara yang tak terlihat bergetar, mengabaikan semua rintangan dan langsung terdengar di benaknya. Dalam sekejap, terdengar suara mendengung, seolah-olah sebuah palu besi besar tiba-tiba menghantam kepalanya. Pemandangan di depannya juga menjadi kabur. Dia samar-samar bisa melihat benda pucat berbentuk burung keluar dari api Yin Bumi yang tak terpisahkan yang tidak pernah terpisah satu sama lain. Pada saat ini, Zhang Fan masih tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dengan mantap dan meletakkannya di mahkota pengaman di kepalanya. Dalam sekejap, saat dia bergerak, aliran cahaya mengalir di tubuhnya seperti air. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Gelombang suara yang tak terlihat tadi hanya menusuk telinganya. Pada saat ini, sumber gelombang suara itu tiba-tiba menjadi jelas. Makhluk itu seperti kelelawar seukuran bayi. Tidak ada substansi di sekelilingnya. Dengan penglihatan yang tajam, seseorang bahkan dapat melihat melalui tubuhnya dan melihat api Yin Bumi yang berbahaya di belakangnya, yang tampaknya menyembunyikan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Kelelawar api Yin. Begitu dia melihatnya, Zhang Fan mengenalinya. Secara harfiah, ia bukanlah sejenis makhluk hidup, tetapi makhluk spiritual khusus antara surga dan bumi. Seperti halnya jimat kayu, ia lahir di tanaman, jiwa Yin lahir dalam Yin Qi yang kaya. Kelelawar api Yin ini merupakan makhluk spiritual dari api Yin yang menghancurkan bumi. Kekuatannya terletak pada airtli balet full Yin fire yang kaya dan murni. Orang biasa tidak berani menyentuhnya karena itu adalah serangan jarak dekat. Jika jaraknya jauh, akan ada gelombang suara takasat mata yang dapat menembus segalanya dan langsung menuju ke kedalaman jiwa ilahi, membuat orang merasa misterius dan terpesona. Sekarang gelombang suara telah diblokir oleh mahkota pengendali, api Yin jahat bumi. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Dia mengulurkan tangannya, melengkungkan jari-jarinya, dan tiba-tiba mengepalkannya. Dalam sekejap, ruang di depannya menjadi kabur, dan telapak tangan raksasa yang terbuat dari ki spiritual muncul dari udara tipis. Saat dia mengepal, ada suara, cila, di telapak tangan, dan api putih pucat terus keluar, yang akan membakar tangan kinna agung. Pada saat ini, Zhang Fan menutup mata terhadapnya. Dia tiba-tiba duduk bersila, mengangkat tangannya ke alisnya, dan perlahan-lahan menekannya ke bawah. Ledakan. Api yang tiba-tiba berkobar dari antara kedua alisnya, tiba-tiba membesar, lalu lenyap dalam sekejap. Ketika ia muncul lagi, yang ada hanyalah lampu pikiran, tergantung tinggi di langit. Lampu pikiran yang terbakar. Menyerap. Zhang Fan berteriak pelan, tangannya membentuk serangkaian segel tangan misterius, yang tercetak pada tubuh lampu hati emas yang terbakar. Di udara, lampu pikiran terbakar tiba-tiba bergerak, seperti seekor singa yang tiba-tiba terbangun, dan mengeluarkan auman yang memekakkan telinga. Sebuah hisapan yang tak terlihat, langsung meledak, seperti jaring yang tak terhindarkan yang menutupi tanah. Dalam inateki capture kelelawar api yin, yang terus-menerus memancarkan riak tak terlihat, tiba-tiba berhenti berkicau. Pada saat yang sama, nyala api putih pucat yang sangat murni, yang bahkan lebih kuat dari earthly ballet full yin fire, muncul dari tangan yang menangkapnya. Seperti bima sakti yang mengalir mundur, semuanya tersedot ke dalam burning mind lamp. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, penangkapan kibawaan terbuka. Telapak tangan yang terbuat dari ki spiritual itu kokoh dan stabil, dan tidak ada apapun di dalamnya, hanya abu yang berserakan. Kelelawar api yin, menghilang tanpa jejak. Lampu pikiran terbakar, yang telah kembali tenang, bergetar sedikit, seolah-olah sedang bersendawa. Titik-titik api putih muncul, dan segera dijilat kembali. Bagus. Mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Dia tiba-tiba berdiri, dan meraung panjang. Di angkasa yang luas, dengan earthly ballet full yin fire sebagai medium, api itu menyebar jauh. Kedengarannya seperti godaan, tetapi juga seperti provokasi. 450. Ratusan kaki di bawah cekungan, di dalam gua kares yang besar, bola cahaya aneh dan besar begelombang di udara. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat dengan jelas bahwa bola cahaya ini terdiri dari banyak telapak tangan besar. Telapak tangan ini terus bergerak, membawa serta energi spiritual yang kacau yang berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang dengan kuat mengendalikan bagian tengahnya. Melalui telapak tangan yang tembus pandang ini, orang dapat melihat bahwa ada 3 hingga 5 makhluk seperti kelelawar seukuran kepalan tangan di bagian tengah. Mereka mengepakkan sayap dan berjuang, tetapi tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka, mencegah mereka melepaskan diri. Kelelawar api yin, yang awalnya berukuran seperti bayi, kini berukuran seperti kepalan tangan. Meskipun penampakannya masih jelas, jelas bahwa mereka sedang mengalami kemunduran. Di tubuh mereka, api putih pucat seperti benang. Mereka seperti pipa yang terus-menerus menyedot, daging, mereka. Dalam waktu singkat, mereka telah menyusut beberapa kali dengan kecepatan yang terlihat. Selama proses ini, 3 hingga 5 kelelawar api yin seukuran saku masih membuka mulut mereka yang tajam. Ceritan mereka tak henti-hentinya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan yang dapat secara langsung mengejutkan jiwa seseorang. Sebaliknya, mereka terdengar seperti mengerang dan memohon. Di atas jaring yang tak terhindarkan, lampu hati bersinar terang. Di satu sisi, ada hubungan yang tak terlihat. Sejumlah besar api yin iblis bumi murni diekstraksi dari kelelawar api yin. Seperti sungai yang mengalir ke laut, api itu diserap ke dalam lampu. Di sisi lain, api yin iblis bumi tampaknya telah dijinakkan. Api itu melonjak keluar dari sisi lain dan langsung menuju ke suatu tempat di bawah. Di sana, Zhang Fan duduk bersila. Jari telunjuk dan ibu jarinya saling tumpang tindih, membentuk ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya. Di tengah telapak tangannya, ada bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Bola itu seperti matahari kecil yang memancarkan cahaya dan panas, menerangi orang-orang. Di depan bola cahaya emas itu adalah tempat berkumpulnya api yin iblis bumi yang mengalir keluar dari lampu hati. Cahaya emas yang menyilaukan dan api yin yang dingin itu saling berhadapan. Konon katanya terjadi kebuntuan, tapi kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata tidak demikian. Seolah-olah sedang bernapas, telapak tangan Zhang Fan yang telah dilipat membentuk mulut harimau, bergerak naik turun tanpa henti. Setiap kali ia bergerak naik turun, matahari kecil, di tengah telapak tangannya akan mengembang dan mengecil, seperti mulut raksasa yang tidak akan pernah puas dan melahap api yin yang mengerikan di depannya. Seni melahap api melemah dan api yin iblis bumi yang diekstraksi dari kelelawar api yin berangsur-angsur berkurang. Cahaya keemasan mengalir dari tengah telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Setiap inci kulitnya terus-menerus memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Itu berakhir dengan tiba-tiba. Telapak tangan raksasa di udara tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi energi spiritual yang kacau, mengaduk api yin bumi jahat di seluruh ruang. Semua kelelawar api yin terbunuh. Sepuluh hari yang lalu, Zhang Fan menemukan kelelawar api yin pertama di gua kares api yin iblis bumi ini. Sejak saat itu, dia tidak bisa berhenti. Dia menggunakan segala macam metode, seperti menggoda, memprovokasi, atau langsung membombardir, memaksa semua kelelawar api yin keluar dan menangkap mereka dalam satu jaring. Setelah itu, dia mengekstrak api yin iblis bumi secara terus-menerus selama sepuluh hari dan akhirnya memurnikan api yin iblis bumi yang paling murni. Merasakan api matahari emas memenuhi tubuhnya seperti belum pernah sebelumnya, dan terutama kegembiraan dan kegembiraan samar yang datang dari suatu tempat di kehampaan di belakangnya, senyum tersungging di wajah Zhang Fan. Dengan lambayan tangannya, lampu jantung terbakar menyala dan melayang di depannya. Pada saat ini, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan dia tiba-tiba melihat ke suatu arah. Mengikuti arah pandangannya, dia melihat dinding batu putih pucat menghalanginya melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, tatapannya tampaknya mampu menembus lapisan batu yang dalam dan kekosongan yang tak berujung, mencapai suatu tempat. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Itu cukup cepat. Setelah merenung sejenak, senyum di wajah Zhang Fan menghilang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya di atas lampu hati yang terbakar. Ledakan. Seperti sungai yang meluap, bendungan panjang yang melepaskan air banjir, atau seperti lautan yang mengamuk, membalikan langit dan bumi. Setelah aksinya, pada lampu hati, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meledak. Kekuatan itu tidak ada hubungannya dengan tanah dan bebatuan, juga tidak terhalang oleh angin dan debu. Hanya api yin iblis bumi yang tak berujung yang melonjak dan langsung tersedot ke dalam lampu hati. Dalam sepersekian detik, lokasi lampu hati itu bagaikan jurang tak berdasar, yang terus-menerus menelan api yin iblis bumi di langit, seakan-akan dapat mencapai tak terhingga. Di balik lampu hati yang terbakar, Zhang Fan perlahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya juga menjadi tenang. Semua hal eksternal, tidak mengganggunya, bahkan aliran waktu, dia juga tidak merasakan apapun. Waktu setahun berlalu dengan cepat dan tidak meninggalkan jejak apapun. Di dalam gua, api yin iblis bumi yang awalnya memenuhi gua, jelas telah berkurang, dan menjadi jauh lebih tipis. Dari yang awalnya padat dan pucat, secara bertahap menjadi seperti kabut susu. Di dalam gua ini, di tempat di mana api yin iblis bumi paling lemah, ada bola api emas seukuran manusia yang terus-menerus menyembur keluar. Setiap kali menyembur, sejumlah besar api yin iblis bumi akan menghilang, dan kemegahan emas yang cerah akan menjadi lebih padat, seperti air yang mengalir perlahan. Di balik bola api keemasan itu, ada sesosok-sosok yang diselimuti api keemasan, bagaikan dewa perang kuno, duduk bersila tanpa bergerak, seolah seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Zhang Fan terus-menerus menggunakan teknik melahap api besar, terus-menerus menelan dan berubah menjadi api matahari emas, dan telah berputar 365 kali. Baginya, dia tidak mengetahui aliran waktu, tidak mengetahui perubahan dunia, dan tidak mengetahui ketidaknormalan lingkungan sekitar dalam satu tahun ini. Puluhan kaki di atasnya, di tanah, di luar cekungan, masih ada bebatuan bergerigi berwarna putih-pucat, tetapi bedanya, bebatuan aneh ini tampak hidup, jika dilihat dari jauh, seolah-olah terus bergerak. Hidup, tentu saja bukan batu. Jika diperhatikan lebih saksama, batu-batu putih pucat itu tiba-tiba berlubang tak terhitung banyaknya, setipis jari kelingking, rapat, dan penuh lubang. Sekilas, bentuknya mirip terumbu karang yang diperbesar puluhan kali. Di permukaan batu pucat itu, ada lapisan-lapisan serangga putih gemuk yang merayap di atasnya. Mereka merangkak maju mundur, ekor mereka saling terkait. Tampaknya ada semacam urgensi yang tersembunyi dalam gerakan mereka. Rasanya mirip dengan beberapa hewan kecil yang memindahkan keluarga mereka sebelum gempa bumi. Melihat serangga kecil ini terus menggeliat di permukaan batu, orang tak dapat tidak teringat pada anjing yang menjulurkan lidahnya di bawah terik matahari musim panas. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga, dan dalam sekejap, suara itu bergema hingga puluhan mil. Suaranya sangat tajam dan menusuk hati, seakan-akan dalam sekejap mata, suara itu langsung membubung ke angkasa, mengguncang sembilan langit. Segera setelah itu, benda itu ditarik kembali, dan disapu ke tanah. Saat suara itu memasuki telinga seseorang, gendang telinga seseorang tertusuk, dan rambut di tubuhnya berdiri, seolah-olah ada bahaya tak berujung yang mendekat. Perasaan itu seperti belati tajam, yang ujungnya hanya berjarak satu inci dari bola mata seseorang. Bukan hanya suara, diiringi gemuruh, cahaya putih yang memenuhi wilayah puncak layar pedang tampak terikat oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Cahaya itu berubah menjadi gelombang riak yang menyapu. Kemanapun ia lewat, lapisan kulit batu akan jatuh dari batu-batu putih pucat itu. Seolah-olah telah terkikis oleh angin, ia akan berhamburan ke bawah. Pada kulit putih banyak balet full yinbaks, ada pula jejak darah, seolah-olah riak yang dapat dilihat dengan mata telanjang adalah pedang tajam. Dalam sekejap, seolah-olah telah terjadi bencana alam, semua balet full yinbak berbalik dan kembali ke bebatuan putih pucat, tidak berani menunjukkan kepala mereka lagi. Tepat pada saat ini, jauh di dalam gua, Zhang Fan yang selama setahun tidak bergerak seperti patung tanah liat, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, seolah-olah tertarik oleh auranya, api kemasan di sekitarnya tiba-tiba membesar, lalu segera menyusut dan kembali ke tubuhnya. Hanya permukaan kulitnya yang samar-samar seperti lapisan air, terbakar oleh api kemasan. Tiba-tiba dia berdiri, dan dengan sebuah pikiran, lampu pikiran kesuraman itu tampaknya telah menerima perintah, berubah kembali menjadi api dan menghilang ke dalam ruang di antara kedua alisnya. Menatap sekeliling gua yang tampak semakin kosong, secerca kegembiraan tampak di wajah Zhang Fan. Dengan kecepatan penyerapan yang mengerikan dari lampu pikiran kegelapan, ia tidak mampu menyerap semua api yin yang mengerikan di dalam gua dalam setahun. Dapat dilihat betapa mengerikannya jumlah api yin yang mengerikan itu, dan mungkin masih memungkinkannya untuk berkultivasi di sini selama lebih dari lima tahun. Ini juga berarti bahwa jika dia berkultivasi di sini, dia setidaknya akan memiliki waktu lima tahun, dan dia tidak perlu khawatir tentang Golden Sun Flame yang tidak mencukupi. Golden Sun Flame adalah kunci untuk menyempurnakan, Corona. Saya akan kembali. Setelah melihat lagi tempat yang telah ditinggalinya selama setahun, Zhang Fan mengeluarkan suara gemuruh panjang mengguncang batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar, dan pelangi kemasan bersinar dari gua menghilang tanpa jejak. Di gua besar itu, hanya ada suara api baleful yin yang menyala, seolah-olah sedang bersuka cita tentang sesuatu. Di bawah puncak layar pedang, pelangi kemasan melesat di langit. Di belakangnya, suara burung gagak terdengar, dan pelangi merah menyala mengikuti dari dekat. Begitu dia meninggalkan baskom, api kemasan di sekitar Zhang Fan tidak menghilang, dan aura mengerikan menyebar. Ketika dia mendarat di tanah, semua yang ada dalam radius beberapa meter berubah menjadi bubuk. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit, dan itu meluap. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti? Itu adalah kekuatan yang dihasilkan secara spontan oleh Golden Sun Flame yang belum sepenuhnya diserap ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba tergerak, dan dia mengeksekusi api pelele gagak emas tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, nyala api emas yang melintas bagaikan pelangi emas. Kecepatannya tidak kalah dengan perimoling, dan bahkan lebih cepat dari perimoling dalam jarak dekat. Golden Crow Melting Fire menyatu dengan Golden Sun Flame. Jika bisa melangkah lebih jauh, ia bisa benar-benar berubah menjadi pelangi, dan ia bisa langsung melintasi langit dan bumi. Pada kecepatan ini, jarak beberapa puluh mil hanyalah sekejap mata. Ketika puncak layar pedang memenuhi seluruh bidang penglihatannya, pelangi emas itu ditarik, dan semua api matahari emas diserap ke dalam tubuhnya. Seolah-olah sedang tertidur lelap, ia tidak lagi memiliki aura yang menindas itu. Kembali ke keadaan alami adalah esensi sejati. Kekuatan yang tidak dapat dikendalikan pada akhirnya bukanlah kekuatannya sendiri. Perimoling tiba dan hinggap di bahunya. Ia menoleh untuk menatap tuannya dengan rasa ingin tahu, seolah bertanya-tanya bagaimana tuannya bisa tiba-tiba terbang secepat itu. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk mempedulikan si kecil yang imut itu. Tatapannya terfokus, dan dia melihat sosok yang membawa pedang di punggungnya di kaki puncak layar pedang, di depan prasasti pedang yang dibentuk oleh ki pedang yang terkondensasi. Pemusnahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!